Chu Hen ada di sini, di mana lelaki tua dari keluarga Kekaisaran. Aura yang melonjak melintas, menyebabkan banyak penjaga di depan mereka jatuh ke tanah. Chu Hen memimpin. Dia melompat ke udara, memimpin para ahli wilayah angin tersembunyi melewati tembok kota yang runtuh dan masuk ke istana Kekaisaran. Mengaum. Pekikan. Warna langit berubah, dan momentumnya melonjak. Sosok dengan aura kuat mengikuti di belakang Chu Hen, memimpin pasukan binatang iblis ke istana Kekaisaran. Di luar medan perang, banyak orang di kota Kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa Chu Hen bisa memasuki istana Kekaisaran dinasti Bintang Suci dengan mudah. Terlebih lagi, leluhur Kekaisaran belum muncul. Membunuh. Masuk ke aula pemerintahan yang rajin dan duduklah di singgah sana. Haha, bagus sekali. Saudaraku, mari kita bergiliran duduk di singgah sana. Para ahli dari wilayah angin tersembunyi memiliki aura yang mengesankan. Mereka terbang satu demi satu dan dengan cepat menduduki posisi utama. Sebagai otoritas tertinggi dinasti Bintang Suci, istana Kekaisaran sangatlah luas, dan bangunannya sangat mewah dan megah. Istana Batu Giok sangat megah dan megah. Batu bata berlapis kaca dan pagar berukir terbuat dari Batu Giok. Deretan istana megah dan mewah ditata dengan tertib. Di tengah istana Kekaisaran berdiri istana paling megah. Tingginya seratus sang, dengan batu bata hijau dan ubin batu giok. Ada deretan pilar istana, dan di depan pintu ada tangga yang tingginya lebih dari sepuluh meter. Ruang di depan istana sangat luas dan megah. Istana ini adalah aula besar pemerintahan rajin, tempat semua pejabat sipil dan militer mengadakan sidang. Huang Fuqing, yang berdiri di gedung tinggi di Kejauhan, menyaksikan Cu Hen memimpin rakyatnya ke istana Kekaisaran. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus dia lakukan. Tidak dapat disangkal, Cu Hen adalah salah satu dari sedikit temannya, atau bahkan satu-satunya temannya. Pentingnya dia terbukti dengan sendirinya. Namun, nama keluarganya juga Huang Fu. Dia adalah anggota keluarga Kekaisaran. Tiba-tiba, hati Huang Fuqing sedikit bergetar. Mengapa leluhur Kekaisaran belum juga muncul? Hal ini tampaknya sangat tidak sejalan dengan karakter pihak lain yang tidak mengizinkan siapapun melanggar martabat keluarga Kekaisaran. Dalam keadaan normal, leluhur Kekaisaran tidak akan mengizinkan Cu Hen membawa orang untuk dibunuh ke ibu kota Kekaisaran. Cu Hen tidak hanya dengan mudah memasuki kota Kekaisaran, tetapi dia juga telah menghancurkan klan Wei dan kediaman Pangeranan. Dan sekarang, dia bahkan menyerbu ke dalam aula pemerintahan rajin. Sejujurnya, Huang Fuqing tidak percaya pertahanan keluarga kerajaan begitu lemah. Terutama pada saat ini, mereka bahkan tidak melihat satupun ahli dari tim kegelapan, yang bahkan lebih tidak masuk akal. Mungkinkah? Ekspresi Huang Fuqing tiba-tiba berubah. Seolah dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tanpa sadar dia berteriak, ayo pergi. Cepat pergi. Suara familiar ini seperti riak yang memercik di permukaan air yang tenang. Itu lembut dan tergesa-gesa, seperti hembusan angin sejuk memasuki telinga Cu Hen. Cu Hen tanpa sadar melihat ke samping, dan ada cahaya aneh yang samar di mata yang dingin dan dalam itu. Namun, pada detik berikutnya, energi spiritual di sekitar tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Cu Hen, Long Qingyang, Xilan, dan lainnya yang telah tiba di udara di atas aulah pemerintahan rajin semuanya terkejut. Kemudian, mereka melihat tanda perak mempesona yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah alun-alun besar di bawah mereka. Rune perak yang mempesona itu seperti busur petir yang tak ada habisnya, bersilangan dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, mereka telah berubah menjadi susunan raksasa yang lebarnya lebih dari seribu meter. Tidak bagus, itu susunan jimat. Yan Han Liu adalah orang pertama yang bereaksi. Ekspresi semua orang berubah drastis. Berengsek. Sebenarnya ada penyergapan. Ledakan. Dalam sekejap, susunan raksasa yang membentang seribu meter langsung diaktifkan. Ribuan pilar cahaya yang mempesona meletus seperti matahari. Pilar cahaya perak besar selebar seribu meter mengjulang ke langit. Itu menembus langit dengan kekuatan yang menembus langit dan menembus lapisan awan tebal. Angin kencang bertiup, dan dunia berputar. Sebelum Cu Hen dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka sudah diselimuti oleh pilar cahaya yang megah itu. Dari jauh, sepertinya mereka dikurung di dalam botol kaca emas yang sangat besar. Hampir sebagian dari binatang iblis dan manusia selamat karena mereka berada di belakang. Namun, orang-orang yang terperangkap dalam susunan jimat adalah yang paling kuat, Cu Hen, Long King Yang, Luo Mengcang, Yan Han Liu, dan banyak ahli lainnya dari wilayah angin tersembunyi. Mengaum. Naga jahat si Yan sangat marah, dan aura yang luas dan ganas melonjak saat ia menghantam dinding cahaya kokoh di depannya seperti gunung. Bang. Cahaya memercik kemana-mana, dan percikan api bermekaran. Ruangan itu bergetar hebat, dan lapisan riak muncul di dinding cahaya seperti tirai air. Namun, tidak ada tanda-tanda akan retak. Naga jahat si Yan, yang memiliki kekuatan raja binatang tingkat ketujuh, sebenarnya dikirim terbang. Ayo naik, teriak master sekte binatang surgawi Donggu Ohong. Pekikan. Setelah mengatakan itu, beberapa elang raksasa membubung ke langit, dan dengan momentum menabrak langit, mereka menyerbu ke dalam awan hitam yang bergelombang. Mereka bergerak secepat kilat, menembus angin dan menembus ombak. Namun, ketika jaraknya kurang dari satu kilometer dari tanah, terdengar suara, ledakan, yang keras, dan beberapa elang raksasa itu sepertinya menabrak pelat besi yang tak terlihat. Mereka langsung dimutilasi dengan parah, dan dengan beberapa ratapan, mereka jatuh dari langit dan hancur berkeping-keping. Ini. Semua orang mengerutkan kening, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Gemuruh. Petir 3000 volt, dan badai datang. Segera setelah itu, rantai emas yang mempesona muncul dari awan hitam di atas kepala semua orang. Rantai itu memiliki kilau ilusi, seolah-olah telah direndam dalam cahaya suci matahari. Rantai yang menembus langit memanjang tanpa henti, terjalin satu sama lain, dan kemudian membentuk jaring surgawi besar yang menyelimuti langit di atas Juhen dan yang lainnya. Tekanan tak berbentuk melonjak ke arah semua orang dari segala arah. Arai jimat diaktifkan, dan kekuatan yang mengintimidasi segala arah menyebabkan bagian dunia ini menjadi sangat tidak nyaman. Hahaha, aku sudah menunggu lama sekali, semuanya. Semburan tawa puas menyusul. Kemudian, selusin sosok dengan aura luar biasa melangkah di udara dan melintas ke kehampaan di depan Juhen dan yang lainnya. Gelombang energi reiki yang kuat dilepaskan dari orang-orang ini, dan pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya berusia 30-an. Dia mengenakan jubah brokat, dan matanya penuh kesembronoan dan penghinaan saat dia melihat ke arah Juhen dan yang lainnya. Zen Dang Suan, ekspresi Long King yang berubah, dan dia mengucapkan dua kata dingin. Apa? Mendengar nama ini, beberapa orang di belakang Juhen mengungkapkan ekspresi terkejut. Hanya sedikit orang di dinasti bintang suci yang tidak mengetahui nama, Zen Dang Suan. Pria ini adalah ahli tato spiritual nomor satu di dinasti bintang suci. Dan melihat ini, Huang Fu King yang berdiri di kejauhan merasa sangat tidak nyaman. Benar saja, tebakannya telah terkonfirmasi. Trik menunggu Juhen dan yang lainnya mengambil umpan. Zen Dang Suan, ahli tato spiritual terkuat di dinasti bintang suci. Saat ini, situasi di pihak Juhen tidak terlihat optimis. 592. Siapa itu? Zen? Zen Dang Suan. Di luar Istana Kekaisaran, banyak keluarga dan pasukan di kota Kekaisaran telah berkumpul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Melihat pemandangan di Istana Kekaisaran dari jauh, wajah semua orang dipenuhi keheranan. Mereka tidak menyangka bahkan Zen Dang Suan akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Zen Dang Suan sudah sangat dekat dengan keluarga Kekaisaran selama dua tahun terakhir. Itu benar. Saya juga mendengar bahwa alasan mengapa Zen Dang Suan mampu mengalahkan banyak pesaing dan menjadi presiden asosiasi Mantra Rune adalah karena dukungan dari keluarga Kekaisaran. Mendesah. Zen Dang Suan adalah orang yang sombong dan merendahkan. Sejak dia menjadi presiden asosiasi Mantra Rune, banyak master Mantra Rune yang merasa tidak puas. Namun, karena dia mendapat dukungan dari keluarga Kekaisaran, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Dalam dua tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di kota Kekaisaran Dinasti Bintang Suci. Salah satunya adalah Zen Dang Suan telah menggantikan mantan presiden asosiasi Mantra Rune. Meskipun karakter Zen Dang Suan tidak terlalu disukai, semua orang harus mengakui bahwa kekuatan dan pencapaiannya dalam Mantra Rune tidak ada bandingannya di Dinasti Bintang Suci. Chu Hen dan yang lainnya sedang dalam masalah sekarang. Ya, sepertinya leluhur Kekaisaran sedang menunggu saat ini untuk menangkap mereka semua sekaligus. Ledakan. Bang. Setelah tabrakan sengit, mereka masih tidak bisa menghancurkan susunan Rune yang besar. Orang-orang di wilayah angin tersembunyi agak putus asa. Arai Rune besar dengan diameter seribu meter itu seperti botol emas besar, langsung menyegel Chu Hen dan ahli lainnya di dalamnya. Di atas kepala mereka, awan gelap melonjak. Rantai emas ilusi yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit, terjalin menjadi jaring besar, menutup jalan keluarnya. Pada saat ini, orang-orang di wilayah angin tersembunyi seperti binatang buas yang terperangkap. Kamu jauh lebih tenang dari yang kukira. Zen Dang Suan berdiri dengan bangga di kampaan bersama sekelompok Master Mantra Rune yang kuat. Matanya dipenuhi ejekan saat dia menatap Chu Hen di depannya. Sejak awal, ekspresi Chu Hen tidak berubah sama sekali. Tidak ada sedikitpun rasa panik di wajahnya. Karena ketenangannya, meskipun penduduk wilayah angin tersembunyi sedikit cemas, mereka tidak takut. Ini adalah pertama kalinya Chu Hen melihat Zen Dang Suan secara langsung. Dia hanya pernah mendengar nama pihak lain sebelumnya, dan keduanya belum pernah melakukan kontak langsung sebelumnya. Namun, Chu Hen memiliki beberapa dendam dengan keponakan pihak lain, Zen Yi. Dulu saat kompetisi enam negara, setelah pertempuran daftar surga berakhir, Chu Hen pergi ke persekutuan Master Prasasti untuk mencari seseorang guna memperbaiki lonceng roh ilusi yang rusak. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Zen Yi yang baru saja kembali dari sekte roh dunia lain. Karena kesombongan dan kata-kata kasar Zen Yi, Chu Hen harus bertarung dengannya menggunakan teknik rune. Setelah Zen Yi kalah dari Chu Hen, dia benar-benar membuat dua pengukir lainnya yang setuju untuk membantu memperbaiki lonceng roh ilusi mundur. Setelah itu, Chu Hen bertindak sebagai pengganti sementara. Dengan bantuan Yuda, Wen Hong, dan Zhu Tong, tiga ahli ukiran, mereka menyelesaikan perbaikan lonceng roh ilusi. Karena Zen Yi adalah murid dari sekte roh dunia lain, Chu Hen telah bertemu Zen Yi berkali-kali ketika dia berkonflik dengan master sekte roh dunia lain, Lu Tian Siang. Oleh karena itu, Chu Hen tidak asing dengan Zen Dang Suan, ahli tato spiritual nomor satu di dinasti Bintang Suci. Chu Hen mengangkat alisnya sedikit. Memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hati orang-orang di wilayah angin tersembunyi bersinar. Kata-katanya segera memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Oh, Zen Dang Suan pura-pura terkejut. Huh, sok. Seorang lelaki tua berambut putih yang berdiri di sebelah kiri Zen Dang Suan mendengus dengan nada menghina. Jika kamu dapat mematahkan formasi ini, aku akan menulis namaku, Ku Wang Fu, secara terbalik. Ku Wang Fu, ekspresi Yan Han Liu sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, Chu Hen, hati-hati. Orang-orang ini adalah ahli formasi jimat dari sekte roh dunia lain. Sudut mata Chu Hen menyipit. Dia terkejut, tapi tidak terlalu terkejut. Bukan rahasia lagi bahwa Zen Dang Suan memiliki persahabatan dengan para tetua dari sekte roh dunia lain. Dapat dimengerti jika dia dapat mengundang mereka untuk membantunya. Formasi jimat yang mempesona memancarkan gelombang energi yang sangat kuat. Desir, desir. Kemudian, sosok dengan aura dingin yang menusuk melintas dari segala arah istana kekaisaran. Orang-orang ini mengenakan baju besiringan, membawa pedang dan pedang, dan mengenakan topeng yang sangat indah. Mereka mendarat di gedung-gedung di sekitar alun-alun satu per satu, memancarkan aura dingin dan tajam seperti serigala. Jejak rasa dingin muncul di mata Chu Hen. Para master dari tim kegelapan kerajaan telah muncul. Ini berarti orang tua di belakang juga harus ikut. Berdengung Saat berikutnya, hembusan angin tiba-tiba menyerang sebidang tanah ini. Awan gelap yang bergelombang di langit menjadi semakin gelisah, dan momentum yang melonjak itu seperti air pasang. Langit yang tadinya suram menjadi semakin suram. Kemudian, seberkas cahaya bintang yang menyilaukan menembus awan megah dan jatuh di atas aula pemerintahan rajin. Ledakan Gelombang udara yang kuat menyapu seluruh penjuru, dan bersama dengan aura kuat yang tak tergoyahkan, seorang lelaki tua berjubah cantik tiba-tiba muncul di puncak istana. Selusin Master bertopeng dari tim kegelapan kerajaan melintas ke sisi lelaki tua itu, berlutut dengan satu kaki, dan bergumam dengan suara rendah. Leluhur Kekaisaran Begitu leluhur Kekaisaran muncul, aura yang dipancarkannya bisa dikatakan mengintimidasi. Nafas puncak alam penghancur kekosongan tingkat ke sembilan memberi semua orang di sini perasaan seperti gunung yang tidak dapat diatasi, yang menakutkan. Di sisi lain, wajah cantik Huang Fooking menjadi pucat, dan banyak kekhawatiran muncul di wajah cantiknya. Aura dingin dan husyuk memenuhi langit, dan suhu di seluruh istana Kekaisaran tiba-tiba turun. Pria tua, mata Cuhen memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Setelah dua tahun, kebenciannya terhadap orang ini tidak melemah sedikitpun. Saat itu, dia melarikan diri jauh-jauh ke ibu kota seperti anjing liar. Sekarang, ketika mereka bertemu lagi, semua kebencian dan kebencian yang terkumpul di hati Cuhen seperti gunung berapi yang tidak terkendali, yang bisa meletus kapan saja. Leluhur Kekaisaran menatap dingin ke arah Cuhen dalam formasi jimat, dan mata dinginnya hampir menembus Cuhen. Kamu pengkhianat yang berani, beraninya kamu datang ke sini hari ini. Kamu pantas dihukum mati. Orang tua, ini waktunya menyelesaikan masalah di antara kita. Huh, kamu bicara omong kosong. Zen Dang Suan mendengus dingin, menunjuk ke arah Cuhen, dan berkata dengan nada mencemoh, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan ucapkan kata-kata seperti itu. Cuhen mengangkat kelopak matanya dan menjawab dengan dingin, hari ini adalah keluhan antara aku dan keluarga kerajaan. Jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, segera bawa orang-orangmu dan keluar dari sini. Jika tidak, gelarmu sebagai ahli tato spiritual pertama dinasti bintang suci tidak akan digunakan sampai besok. Gemerincing. Suara dingin itu penuh dengan ancaman yang kuat. Diakini bahwa Cuhen adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Zen Dang Suan. Hahaha, Zen Dang Suan sangat marah hingga dia tertawa, dengan niat membunuh muncul di antara alisnya, aku sudah lama mendengar bahwa kamu, bajingan kecil, sangat sombong. Hari ini aku melihat bahwa itu benar. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda kekuatan, formasi pembunuhan terbalik tiangang, saya. Begitu suara Zen Dang Suan turun, lebih dari selusin seniman tato spiritual di sekitarnya terbang pada saat yang sama, dan dengan cepat melintas ke kedua sisi alun-alun. Berdengung. Saat berikutnya, di bawah kepemimpinan Zen Dang Suan, gelombang energi reiki yang kuat keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Satu demi satu, mereka membuat berbagai gerakan rumit. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang menyelimuti langit dan bumi menjadi sangat bergejolak. Pola formasi indah di bawah memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jimat itu mengalir, bersinar terang. Para master dan binatang iblis dari domen angin tersembunyi yang terjebak dalam formasi semuanya merasakan tekanan yang besar, dan banyak rantai besi yang menutupi langit juga bergetar tanpa henti. Gemerincing. Aliran udara di udara bergetar. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, rantai yang bersinar dengan cahaya kemasan dengan cepat terbentuk dan berubah menjadi banyak ular piton emas besar. Ribuan ular piton emas terjalin menjadi satu, seperti kumpulan naga bertanduk. Masing-masing cerah dan indah seolah terbuat dari emas. Aura kematian yang dingin menyapu, dan setiap ular piton raksasa memberi sinyal kehancuran yang kuat kepada manusia. Mata mereka yang dingin membuat kulit kepala orang mati rasa dan hati bergetar. Melihat orang-orang yang panik di domain angin tersembunyi, Zen Dang Suan menunjukkan sedikit rasa jijik di wajahnya. Untuk menyiapkan formasi pembunuhan terbalik tiangang ini, Zen Dang Suan mengundang bantuan ahli tato spiritual dari sekte roh dunia lain dan mengatur jutaan kristal primordial kelas atas. Formasi jimat semacam ini cukup untuk membunuh semua orang yang dibawa oleh Chu Hen. Memikirkan bagaimana Chu Hen dan yang lainnya akan berjuang dalam formasi jimat, Zen Dang Suan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya. Mereka yang terlalu sombong pada akhirnya tidak akan berumur panjang. Melolong dan memohon. Berdengung. Begitu kata-kata Zen Dang Suan jatuh, langit yang kacau menjadi sangat ganas, seolah-olah kesengsaraan surgawi akan datang. Angin dan guntur bergerak bersamaan, mengguncang langit dan bumi. Ular piton emas yang tak terhitung jumlahnya menukik ke bawah, berubah menjadi berkas cahaya dan bayangan, dan membombardir orang-orang dari domain angin tersembunyi gunung, dan momentum mengerikan itu menyebabkan ruang itu terpelintir dengan hebat. Semua ahli dari wilayah angin tersembunyi merasa bahwa mereka dalam bahaya. Mereka semua mengoperasikan energi batin sejati mereka untuk membela diri. Namun, kekuatan susunan jimat membuat energi batin sejati mereka beredar sangat lambat. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan ular emas terbang ke arah mereka. Bang! Pada saat ini, gelombang kejut energi yang dahsyat meledak di atas susunan mesin terbang. Wajah semua orang berubah secara dramatis, terutama Zen Dang Suan dan ahli tato spiritual dari sekte roh dunia lain. Di atas formasi jimat, ada layar cahaya hitam yang aneh. Layar cahaya itu seperti jaring besar yang bisa menembus langit, sepenuhnya menghalangi serangan ular piton emas di langit. Di bawah cahaya hitam yang melonjak, Chu Hen dikelilingi oleh cahaya hitam yang mendominasi, seolah-olah dia berada di sembilan neder api. Dengan kekuatannya sendiri, dia bertahan dari serangan putaran pertama formasi pembunuhan terbalik geng surgawi. Anda! Zen Dang Suan mengerutkan kening seperti dua ulat sutra mati, menatap Limu dengan tidak percaya. Limu sama sekali tidak terpengaruh oleh formasi jimat. Tapi semua orang di domain angin tersembunyi berada di bawah tekanan besar dari formasi jimat. Kekuatan, pertahanan, dan fungsi utama lainnya semuanya dibatasi, tetapi Chu Hen tampaknya baik-baik saja, dan hampir tidak ditekan dalam aspek apapun. Chu Hen menatap Zen Dang Suan di depannya, bibirnya bergerak sedikit, dan suara sembrono keluar. 593. Sejujurnya, formasi jimatmu benar-benar berantakan. Nada suaranya yang sembrono menyebabkan semua orang yang hadir sangat terkejut. Di dalam dan di luar istana kekaisaran, semua orang memandang Chu Hen dengan keheranan di mata mereka. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia 20-an mengucapkan kata-kata yang sangat menghina dan sarkastik kepada ahli tato spiritual nomor satu dinasti dengan nada seperti itu. Apa? Apa katamu? Tangan Zen Dang Suan gemetar tanpa sadar, dan dia menatap wajah tenang Chu Hen. Dia jelas melihat rasa jijik yang kuat di mata Chu Hen. Kamu meniru formasi pembunuhan terbalik geng surgawi Sifeng Si, bukan. Nada suara Chu Hen masih acuh tak acuh. Wajah Zen Dang Suan tiba-tiba menjadi pucat. Kamu Chu Hen dengan dingin tersenyum. Sayang sekali aku hanya belajar sedikit. Aku minta maaf untuk memberitahumu, formasi pembunuhan terbalik biduk. Aku bahkan lebih mengenalnya daripada kamu. Kelemahan dari formasi ini terlalu jelas. Selesai berbicara, cahaya hitam sombong di belakang Chu Hen tiba-tiba menggulung momentum yang mengerikan, dan aliran udara yang kuat meningkat secara tidak disengaja. Segera, Chu Hen merentangkan tangannya, dan Yuan Dan di tubuhnya beroperasi dengan cepat. Saat berikutnya, seberkas cahaya hitam yang dibentuk oleh kekuatan caotik bangkit dari tubuh Chu Hen dengan marah dan bergegas ke langit dengan momentum menghancurkan langit. Bang! Energi mengerikan itu saling bertabrakan dengan keras. Sinar cahaya hitam yang keluar dari tubuh Chu Hen seperti naga yang mengamuk, menembus bayang-bayang tebal ular piton emas raksasa dan mencapai langit. Gemuruh! Awan gelap dengan cepat terbelah, dan di bawah tatapan kaget dari kerumunan, ada formasi jimat aneh lainnya yang berkedip-kedip dengan cahaya suci di balik awan yang terbelah. Formasi jimat ini tergantung di langit seperti roda, bersinar cemerlang dan mempesona. Boom! Dengan suara keras, pilar cahaya hitam yang menembus langit menghantam pusat formasi jimat dengan akurasi yang tepat. Itu menghancurkan bumi, bunyi di balik awan gelap langsung meledak, hancur berkeping-keping akibat dampaknya. Seperti hujan kembang api yang berhamburan, pola cahaya terang dan indah yang tak berujung berputar di udara. Bas dengungan! Hampir pada saat yang sama, formasi glib besar di tanah di bawah dengan cepat berhenti beroperasi, dan runeperak cemerlang dengan cepat meredup. Dinding cahaya besar yang menjebak penduduk wilayah angin tersembunyi juga hancur dengan bunyi, bang, berubah menjadi kristal es yang berhamburan tertiup angin. Formasi pembunuhan pembalikan timba langit langsung hancur. Para ahli wilayah angin tersembunyi tiba-tiba merasakan beban berat di pundak mereka hilang, dan tubuh serta pikiran mereka terasa rileks. Haha, bagus sekali. Tuan Mudacu Hen benar-benar mampu. Saya pikir ini adalah semacam formasi jimat yang mengesankan, tapi itu dengan mudah dipatahkan oleh Tuan Mudacu. Ahli tato spiritual nomor satu di dinasti Seinstar biasa saja. Orang-orang bersemangat dan binatang iblis itu mengaum. Semangat wilayah kerudung angin bangkit kembali. Di sisi lain, wajah orang-orang dari keluarga kerajaan semakin jelek. Anda, Zen Dang Suan benar-benar tercengang, matanya terbuka lebar, dan dia sangat terkejut. Para ahli tato spiritual dari sekter roh dunia lain yang bekerja sama untuk menyelesaikan formasi jimat ini juga tampak tidak percaya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Cu Hen telah memperoleh warisan dari ahli tato bumi Sifeng Si ketika ia berada di hutan gunung Mang. Meskipun pencapaian Cu Hen di bidang seniman tato spiritual hanya pada tingkat pertama. Tapi, teknik jimat, yang dia kuasai jauh lebih unggul daripada milik Zen Dang Suan. Namun, Zen Dang Suan sangat memikirkan dirinya sendiri dan menirusi Feng Si dalam mengatur formasi jimat ini. Faktanya, segera setelah formasi jimat ini diaktifkan, Cu Hen tahu bahwa itu adalah formasi pembunuhan pembalikan timba langit. Oleh karena itu, Cu Hen tidak panik sama sekali, dan dia segera menemukan kelemahan formasi jimat ini. Tentu saja, bahkan jika Zen Dang Suan tidak mengatur formasi jimat ini di sini hari ini, tetapi formasi jimat lainnya, Cu Hen tidak akan terlalu panik. Itu sangat sederhana. Di seluruh provinsi, tidak ada yang bisa menandingi si Feng Si. Cu Hen mempelajari buku kuno si Feng Si tentang rune. Apa yang dia baca adalah teknik rune tingkat tinggi dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi. Di mata Cu Hen, formasi pembunuhan pembalikan timba langit ini, yang jauh lebih rendah daripada si Feng Si, penuh dengan kekurangan. Bahkan jika itu adalah formasi jimat lainnya, Cu Hen dapat menerapkannya sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Selain itu, sepasang mata iblis Cu Hen juga memiliki kekuatan yang kuat untuk melihat banyak hal. Saat aku memutuskan untuk kembali, aku sudah menyadari sesuatu, Cu Hen menatap dingin ke arah Zen Dang Suan, yang wajahnya semakin pucat, dan berkata, aku sudah memikirkan semua perubahan dan hambatan yang mungkin aku temui. Zen Dang Suan, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak dapat menebak bahwa kamu akan menungguku di sini? Anda. Begitu dia mengatakan ini, Zen Dang Suan merasa seperti di sambar petir. Pada saat ini, dia merasa bahwa pemuda di depannya sangat menakutkan, sangat tenang dari awal hingga akhir, mengandung kekuatan yang tak terduga. Hembusan udara dingin bersiul antara langit dan bumi. Leluhur kekaisaran di puncak aula pemerintahan rajin berteriak dengan suara yang dalam, bajingan kecil, beraninya kamu. He he, sudut mulut Cu Hen terangkat. Detik berikutnya, aura menakutkan yang menutupi langit dan menutupi bumi menyerang Zen Dang Suan tanpa peringatan apapun. Saat ini, tidak ada yang aku, Cu Hen, tidak berani lakukan. Semua orang terkejut, dan sebelum mereka sempat bereaksi, awan hitam tebal menyelimuti langit di atas kepala Zen Dang Suan. Awan hitam pekat mengaduk langit dan bumi hingga berubah menjadi pusaran air hitam selebar 100 meter. Petir menyambar, guntur menderu, dan gelombang udara membubung ke langit. Zen Dang Suan, yang berada di bawah tekanan besar, menjadi pucat karena ketakutan. Dia buru-buru mundur. Tapi sudah terlambat, tangan hitam raksasa yang tampak seperti vingot kuno terulur dari awan gelap. Pada saat yang sama, sinar cahaya hitam halus yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan dengan cepat menjerat tubuh Zen Dang Suan. Mata cuhen acuh tak acuh dan tanpa emosi. Cahaya hitam masih melekat di sekelilingnya saat dia memancarkan aura seorang raja yang mengendalikan hidup dan mati. Aku baru saja memperingatkanmu, jika kamu ingin hidup beberapa tahun lagi, bawalah orang-orangmu dan pergi. Kamu memperlakukan kebaikanku seperti rumput, inilah konsekuensi yang akan kamu tanggung. Tidak. Zen Dang Suan sangat ketakutan. Dia sudah lama kehilangan kesombongannya sebelumnya. Detik berikutnya, tangan hitam besar itu meraih ke atas kepala Zen Dang Suan. Kemudian, energi reiki di istana niwan Zen Dang Suan dijarah secara paksa. Gelombang cahaya kemasan yang pekat melonjak dari tengah alis Zen Dang Suan, dan kemudian bola cahaya kemasan terbang keluar. Di dalam bola cahaya itu sebenarnya ada pohon yang sangat indah dengan cabang dan dedaunan yang lebat. Apa itu tadi? Mata semua orang di sekitarnya tanpa sadar menyipit. Pohon jalanan. Itu adalah pohon jalanan Zen Dang Suan. Cuh Heng sebenarnya dengan paksa merampas pohon jalan pihak lain. Kejutan, ketakutan, tak terhitung banyaknya orang yang langsung merasakan rasa takut yang mendalam. Merasakan energi reiki dengan cepat terkuras, Zen Dang Suan menjadi marah sekaligus takut. Saat dia berjuang, dia meminta bantuan teman-temannya dan leluhur yang berdaulat. Selamatkan aku, selamatkan aku. Karena terkejut, kerumunan dari sekter roh dunia lain bergegas maju untuk menyelamatkannya. Leluhur kekaisaran, yang memiliki ekspresi muram, juga melepaskan ledakan aura kekerasan ke arah Cuh Heng. Namun sebelum ada yang bisa bergerak, tangan hitam yang kuat itu menggenggam erat Zen Dang Suan, dan dengan Peng, yang keras, bersamaan dengan jeritan kesakitan Zen Dang Suan, tubuhnya meledak di tempat daging, darah, dan organ dalam menghujani dari langit. 594. Bang. Gelombang energi yang dahsyat meledak di langit di atas istana kekaisaran. Seiring dengan kecerobohan dan kekuatan yang kuat, darah merah terciprat seperti hujan. Niat membunuh dingin yang tak ada habisnya menyebar, dan aura kematian menekan seluruh area. Apa? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang dari berbagai kekuatan di kota kekaisaran yang berkumpul di sekitar istana kekaisaran menjadi pucat karena ketakutan, dan keterkejutan yang sulit meningkat muncul di mata mereka. Zen Dang Suan, ahli tato spiritual nomor satu dari dinasti Bintang Suci, dibunuh tanpa meninggalkan tulang. Bukankah ini terlalu mencengangkan? Apalagi sebelum kematiannya, cuhen bahkan secara paksa merampok pohon jalanannya, membuatnya menderita kesakitan yang luar biasa, lalu meremukkannya dengan satu telapak tangan. Cara seperti ini sungguh menakutkan. Di tengah kerumunan yang ketakutan, wajah seorang wanita muda langsung berubah pucat seperti kertas. Seluruh tubuhnya gemetar, menutup mulutnya dengan telapak tangannya, dan bergumam, paman, paman. Orang ini tidak lain adalah keponakan Zen Dang Suan, Zen Yi. Terkejut, marah, benci, dan ketakutan yang tak ada habisnya. Segala macam emosi negatif muncul di benak Zen Yi. Sejak dia bermusuhan dengan cuhen di persatuan tato dua tahun lalu, Zen Yi tidak pernah bermimpi bahwa pria yang dia pandang rendah akan menjadi mimpi buruknya suatu hari nanti. Langit di atas alun-alun di depan aula pemerintahan rajin dipenuhi dengan keheningan yang suram. Beberapa tetua dari sekter roh dunia lain, yang tidak punya waktu untuk menyelamatkan Zen Dang Suan, semuanya berhenti di tempat mereka berada. Wajah mereka pucat saat mereka menatap cuhen dengan ngeri. Berdengung. Seluruh tubuh cuhen diselimuti aura hitam pekat. Setelah membunuh Zen Dang Suan dengan satu gerakan, dia bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya. Saya ulangi, dendam hari ini adalah antara saya dan keluarga kerajaan dinasti bintang suci. Mereka yang tidak terlibat, segera, keluar dari sini. Keluar. Suaranya, yang bercampur dengan kekuatan tersembunyi, meledak di telinga para ahli tato spiritual dari sekte roh dunia lain seperti Guntur. Mereka semua gemetar ketakutan dan menatap cuhen dengan mata penuh ketakutan. Segera, cuhen berbalik ke samping, dan matanya yang dingin seperti dua pedang tajam yang menembaki leluhur kekaisaran, meledak dengan niat membunuh yang luar biasa. Orang tua, aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Suasana tegang berada di ambang ledakan. Para ahli dari kedua belah pihak siap bertarung. Momentum cuhen seperti sambaran petir. Dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dan langsung berbenturan dengan aura deras leluhur bela diri. Wajah leluhur kekaisaran suram dan dipenuhi aura pembunuh yang dingin. Sejujurnya, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia benar-benar tidak akan percaya bahwa dengan kemampuan Zendang Suan, dia akan langsung dibunuh oleh cuhen. Baru-baru ini, leluhur kekaisaran mengetahui bahwa cuhen telah memenangkan kejuaraan pertemuan besar kode pedang dan mengalahkan Chang Yuze, pemimpin dari empat tuan muda di kota ujung bulan. Apa yang paling mengejutkan leluhur kekaisaran tidak lain adalah prestasi luar biasa dalam merebut kota Taekseo. Karena sensasi ini, leluhur kekaisaran tidak punya pilihan selain lebih memperhatikan cuhen. Namun, leluhur kekaisaran masih meremehkan kemampuan lawannya. Huff, kamu masih terlalu berpengalaman. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menggulingkan kerajaan bintang suci milikku, kamu terlalu naif. Meski ekspresi leluhur kekaisaran jelek, dia tidak panik sama sekali. Dari sudut pandangnya, situasinya belum mencapai titik di mana ia harus panik. Situasi saat ini masih dalam kendalinya. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, momentum agung muncul dari tubuh leluhur kekaisaran. Aliran udara antara langit dan bumi ikut bersiul. Dengan tatapan dingin di matanya, dia berteriak dengan suara yang dalam, bunuh semua pemberontak ini. Bunuh mereka semua tanpa ampun. Bunuh tanpa ampun. Ya. Para ahli pasukan kegelapan kekaisaran menerima perintah itu secara serempak. Kemudian, mereka semua bergegas menuju orang-orang di wilayah angin tersembunyi. Chu Hen tidak mau kalah. Dia melambaikan tangannya dan cahaya dingin berkedip di matanya. Membunuh. Bunuh. Dalam sekejap, para ahli keluarga kekaisaran dan wilayah angin tersembunyi saling bertabrakan seperti dua gelombang yang mengamuk. Momentum mereka masing-masing melonjak dan senjata mereka memancarkan cahaya dingin. True Aeder yang berwarna-warni bertabrakan dan segera memicu pertempuran sengit dan kacau. Mengaum. Pekikan. Pada titik ini, kekuatan terakhir keluarga kekaisaran ada di sini, dan hampir semuanya ahli. Namun, wilayah angin tersembunyi juga tidak lemah. Ada banyak ahli dari alam Void Piercing. Secara khusus, Chu Hen baru saja membunuh Zen Dang Suan dengan cara yang menggelegar, yang sangat meningkatkan momentum semua orang. Di bawah huru-hara habis-habisan, keluarga kekaisaran hampir tidak mendapatkan keuntungan apapun. Langit gelap, dan asap suar membubung. Di istana kekaisaran yang besar, terdengar teriakan pembunuhan. Chu Hen dan leluhur kekaisaran saling memandang dari jauh. Kekuatan yang dipancarkan keduanya seperti dua gunung yang saling berhadapan. Huff. Void Piercing Realem peringkat tujuh berani memprovokasiku. Suara mendesing. Bersamaan dengan suaranya, leluhur kekaisaran langsung meninggalkan bayangan di tempatnya. Di saat yang sama, cahaya perak terang menyilang. Dalam sekejap, pihak lain bergegas ke depan Chu Hen. Pisau palem yang ditutupi cahaya perak merobek udara dan menebas tenggorokan Chu Hen dengan kecepatan kilat. Gelombang angin kencang menderu-deru. Kecepatan leluhur kekaisaran sebanding dengan kilat. Banyak orang yang hadir tidak dapat menangkapnya dengan mata telanjang. Mati. Ledakan. Guncangan hebat meledak di langit, dan lingkaran-lingkaran cahaya perak dan hitam yang berpotongan menyebar secara horizontal di antara keduanya, dan angin kencang menyapu ke segala arah. Murid orang-orang di luar lapangan sedikit gemetar, dan mereka melihat bahwa Chu Hen memblokir pisau palem leluhur kekaisaran dengan lengan kirinya. Berdengung. Lengan Chu Hen ditutupi dengan lapisan cahaya hitam yang kuat, dan dia terus-menerus melepaskan kekuatan tersembunyi yang kuat untuk berdampak pada otot dan tulang pihak lain. Leluhur kekaisaran mencibir. Kemudian, cahaya bintang yang menyilaukan muncul. Boom! Dengan suara teredam, Chu Hen hanya merasakan lengannya mati rasa, dan dia langsung diguncang oleh pihak lain. Pada saat berikutnya, leluhur kekaisaran sekali lagi melancarkan momentum telapak tangan yang keras seperti lautan badai, menghantam dada Chu Hen. Kekuatan bintang yang gelisah menari dengan cepat di telapak tangan pihak lain, yang berisi kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Alis Chu Hen sedikit berkerut, dan telapak tangannya ikut bergerak. Sing, gelombang udara bergetar, dan sen luo yang muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang hitam seperti api hitam yang menyala-nyala, dan itu langsung menuju ke kekuatan telapak tangan lawannya. Boom! Persimpangan pisau dan telapak tangan seperti benturan gunung dan sungai. Di bawah kekacauan esensi sejati, Chu Hen hanya merasakan kekuatan gunung yang melonjak datang dari depan. Telapak tangannya mati rasa, dan sen luo ya hampir terbang. Orang tua ini. Chu Hen terkejut di dalam hatinya, dan dia agak meremehkan kekuatan orang tua ini. Puncak dari alam penghancur kekosongan tingkat ke sembilan benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Sepertinya aku tidak bisa menganggap entengnya. Pertarungan hari ini, saya harus berusaha sekuat tenaga. Segera, cahaya hitam yang lebih kuat menyembur keluar dari tubuh Chu Hen, dan pada saat yang sama, dalam esensi sejati hitam ini, juga bercampur dengan cahaya ungu yang aneh. Orang tua, aku akan membunuhmu. Cici. Dengan momentum yang luar biasa, Chu Hen memegang gagang pisau dengan kedua tangan dan menebas lawan dengan postur menyeret dan memotong. Dalam proses pergerakannya, guntur dan kilat hitam pekat dengan cepat naik ke atas bilahnya. Melihat dari kejauhan, tangan Chu Hen sepertinya memegang guntur hitam dan pilar petir dengan momentum yang tiada taraf. Merasakan kekuatan pedang Chu Hen, mata leluhur menjadi dingin. Lalu, dia meraih udara dengan satu tangan. Seiring dengan cahaya bintang perak yang mengalir deras, dalam sekejap, sebuah tongkat yang bersinar dengan cahaya putih terang muncul secara menakjubkan di tangannya. Tongkat kerajaan ini panjangnya sekitar dua meter, terang dan mempesona, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti sisik halus. Bagian atasnya melengkung menjadi kepala naga, menunjukkan simbol kekuasaan kekaisaran yang tinggi. Ledakan Mahkota Sen Luoya yang ditutupi dengan guntur dan kilat hitam menebas bagian tengah tongkat kerajaan dengan kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi, meledak menjadi ribuan pola cahaya, percikan api, dan gelombang udara yang tersebar secara sembarangan. Serangan Chu Hen sekali lagi diblok oleh lawan. Di antara keduanya, lapisan busur cahaya esensi sejati yang indah muncul, terus-menerus bertabrakan semburan ledakan. Huff, anak bodoh, semut juga berani bersaing dengan harimau. 595 Niat membunuh meningkat ke segala arah, raungan mengguncang langit. Pada saat ini, pertempuran kacau yang sangat hebat sedang terjadi di ibu kota kekaisaran kerajaan Bintang Suci. Para ahli dari wilayah angin tersembunyi yang dipimpin oleh Chu Hen berperang melawan para ahli dari keluarga kekaisaran. Langit telah berubah warna, dan dunia menjadi gelap. Segala jenis kekuatan bertabrakan satu sama lain, menciptakan gelombang kekuatan yang menakutkan. Pekikan. Mengaum. Binatang iblis dan ahli manusia terlibat dalam pertempuran sengit, meskipun pasukan binatang iblis dari sekte binatang surgawi sangat kuat. Meskipun binatang iblis dari sekte binatang surgawi sangat kuat, anggota tim kegelapan kekaisaran juga merupakan ahli yang telah menjalani pelatihan ketat. Baik itu pertarungan individu atau pertarungan tim, kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga. Mengaum. Sebagai perbandingan, pihak wilayah angin tersembunyi adalah yang paling ganas. Raja Binatang Tingkat Ketujuh, Naga Jahat Siyan, adalah yang paling mematikan bagi keluarga kekaisaran. Dalam situasi satu lawan satu, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, keluarga kekaisaran memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Berdering. Lusinan rantai besi hitam melilit tubuh besar Naga Jahat Siyan dari berbagai arah, menjebaknya seperti pangsit. Tahan dulu binatang jahat ini. Seorang pria bertopeng merah berteriak. Dipahami. Rawa dunia bawah. Dalam sekejap, puluhan ahli keluarga kekaisaran meledak dengan kekuatan batin sejati yang kuat pada saat yang bersamaan. Kemudian, semuanya berevolusi menjadi segel yang rumit. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh Naga Jahat Siyan meledak dengan lumpur dalam jumlah besar. Lumpur lengket dengan cepat membungkus tubuh besar Naga Jahat Siyan. Lumpur jenis ini sangat lengket. Naga Jahat Siyan tiba-tiba terasa seperti jatuh ke dalam semen, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Iblis Pembakaran Api Surga. Para ahli keluarga kekaisaran melancarkan serangan lain. Ditemani gelombang panas yang luar biasa, puluhan pilar api merah seperti gunung berapi yang meletus menenggelamkan Naga Jahat Siyan. Mengaum. Panas terik langsung membakar lapisan lumpur yang menutupi tubuh Naga Jahat Siyan menjadi merah. Air di dalam lumpur dengan cepat menguap, dan dalam sekejap, lumpur tersebut dengan cepat mengeras dan menjadi sangat keras. Pergerakan Naga Jahat Siyan dibatasi. Hanya kepalanya yang terlihat sementara seluruh tubuhnya ditutupi oleh magma yang memadat. Cepatlah, jangan beri waktu untuk melepaskan diri, perintah pria bertopeng merah itu lagi. Serang dengan sekuat tenaga dan hancurkan sepenuhnya kemampuannya untuk bergerak. Ya, semua ahli dari tim kegelapan merespons secara serempak, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin di balik topeng mereka. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka masing-masing mengangkat tombak besi hitam yang tajam dan menuangkan esensi sejati mereka ke dalamnya. Tombak itu menelan dan mengeluarkan cahaya yang indah. Lakukan. Desir, desir. Dalam sekejap, puluhan tombak tajam yang terbuat dari tubuh suan miring ke bawah seperti anak panah terbang yang telah terbang selama ribuan tahun. Mereka menggulung aura penghancur yang sangat kuat dan menyerang kepala binatang naga jahat Sian. Bagaimanapun, Sian telah dipenjara di sekte binatang surgawi selama tujuh tahun. Bahkan jika binatang naga jahatnya kuat, pengalaman bertempurnya jelas kurang dibandingkan dengan para prajurit tim kegelapan keluarga kerajaan yang telah menjalani pelatihan ketat. Dalam hal ini, naga jahat Sian tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu hanya bisa membiarkan lawan menjadi sasarannya. Dentang. Pada saat ini, semburan aura pedang tajam bergetar antara langit dan bumi. Sekelompok bayangan pedang putih yang kuat menyerbu dan mencegah tombak terbang yang ditujukan pada binatang naga jahat Sian. Pedang ki yang menakjubkan menimbulkan lapisan gelombang ki yang melonjak di udara, menyapu lusinan tombak dengan kekuatan seribu kati. Berengsek. Pria bertopeng merah itu mengumpat dengan marah. Namun, orang yang memblokirnya adalah sosok yang sangat cantik. Tangannya yang ramping seperti batu biok memegang pedang panjang dengan ringan dan cekatan. Mata indah Luo mengsyang sedikit terangkat. Dia tidak menunggu musuh melancarkan serangan berikutnya. Pergelangan tangan putihnya bergerak, dan serangkaian bayangan pedang ilusi muncul di belakangnya. Desir. Cahaya pedang putih sepanjang seratus meter menembus langit dan menebas tubuh pria bertopeng merah. Ah! Pria itu menjerit dan langsung terlempar. Luka pedang itu begitu dalam sehingga tulangnya terlihat dari bahu hingga tulang rusuknya. Kemudian, seekor elang raksasa bergegas mendekat dan dengan kuat meraih pria itu dengan sepasang cakar raksasanya. Darah menghujani saat cakar Guilotin langsung mencabik-cabik pria itu. Pada saat yang sama, Silan juga terbang ke sisi Luo Mengsyang dan mengangkat telapak tangannya untuk memukul tubuh binatang naga jahat Sian. Bang! Energi telapak tangan yang lembut itu seperti arus bawah laut dalam dan lapisan tebal magma yang menutupi tubuh binatang naga jahat Sian retak. Kemudian, telapak tangan Silan mengembun dan sekelompok cahaya keemasan dengan cepat berkumpul. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu berubah menjadi seberkas cahaya ilahi dan tersapu. Ding! 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 Serangkaian percikan api dan lebih dari separuh rantai yang mengikat tubuh binatang naga jahat Sian terputus. Mengaum! Kemudian, binatang naga jahat Sian menjadi marah dan kekuatan mengerikannya meletus sepenuhnya. Lapisan magma di tubuhnya hancur seluruhnya menjadi debu dan rantai yang mengikat tubuhnya semuanya terlepas. Segera, binatang naga jahat Sian dipenuhi amarah dan ia dengan ganas menerkam tuan dari tim kegelapan yang mengepungnya. Serangkaian jeritan menyedihkan bergema dan darah yang menyelaukan terus mengalir di bawah taringnya yang tajam. Pertempuran sengit itu menjadi semakin tragis. Mayat yang rusak menumpuk di tanah dan cakupan pertempuran terus meluas. Bangunan di istana kekaisaran tiba-tiba runtuh. Silan dan Luo Mengsiang pertama-tama saling memandang dan kemudian tanpa sadar melihat pertempuran di langit. Kedua orang itulah yang menjadi faktor utama yang menentukan hasil dari pertempuran kacau hari ini. Bang! Ledakan! Pertarungan antara Cuhan dan leluhur kekaisaran menjadi semakin intens. Setiap kali keduanya bertabrakan, ruang bergetar, dan energi elemental sejati terbang kemana-mana. Lapisan demi lapisan pola cahaya dan gelombang udara terus-menerus muncul di antara keduanya. Saat menyerang dan bertahan, kecepatan mereka sangat cepat, dan kekuatan mereka sangat kuat. Melihat dari kejauhan, Cuhan menyerang lebih dari yang dia pertahankan, dan dia selalu ditekan oleh leluhur kekaisaran. Tampaknya ada kesenjangan yang relatif jelas dalam kekuatan kedua belah pihak. Meski begitu, tak seorang pun di antara kerumunan yang menyaksikan pertarungan sengit ini berani meremehkan Cuhan. Suatu ketika, ketika Cuhan dikejar oleh leluhur kekaisaran, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari leluhur kekaisaran. Sekarang, hanya dalam dua tahun, Cuhan mampu bertarung langsung dengan leluhur kekaisaran tanpa menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Teror dari bakat ini menyebabkan semua orang di kota kekaisaran tercengang. Di luar pertempuran. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Huang Fooking tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang terkait dengan kelangsungan hidup dinasti Bintang Suci. Dia berdiri dengan tenang di luar pertempuran, dan emosinya sangat rumit. Bang! Tiba-tiba, ledakan besar datang dari langit. Tongkat kerajaan di tangan leluhur kekaisaran melepaskan cahaya yang kuat seperti matahari, dan kekuatan mengerikan yang tak tertahankan menghantam tubuh Cuhan. Cuhan dengan cepat turun dari langit. Boom! Dia bertabrakan dengan istana mewah yang mempesona dengan emas dan batu giok. Kekuatan tumbukan yang sangat besar sebanding dengan batu besar yang merupakan bola meriam. Itu secara langsung mengubah istana menjadi tumpukan reruntuhan. Cuhan. Kakak ketiga. Luo Mengchang, Silan, Long Kingyang, Ki Teng, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Di luar pertempuran, para penonton di kota kekaisaran juga terkejut dan terjadi keributan kecil. Bagaimanapun juga, leluhur kekaisaran adalah leluhur kekaisaran, dan dia telah unggul begitu cepat. Huh! Leluhur kekaisaran memandang dengan dingin ke arah Cuhan yang terkubur di reruntuhan di bawah dan kemudian matanya menjadi dingin. Gelombang kekuatan bintang yang kuat meletus dari tubuhnya dan cahaya ilahi perak yang menyelaukan mengalir ke lengan kanannya. Bersenandung. Dia meninju, dan dalam sekejap, cetakan tinju besar jatuh seperti bintang jatuh, mengguncang langit, dan menghantam Cuhan di bawah. Kamu bisa mati sekarang. Namun, ketika hampir semua orang di luar pertempuran berpikir bahwa Cuhan tidak dapat melarikan diri, Bang! Dengan keras, reruntuhan itu meledak dan sekelompok cahaya petir hitam keluar dari reruntuhan. Itu bertabrakan dengan tinju besar. Ledakan. Cahaya bintang bermekaran, dan kilat menyambar. Dampak dahsyatnya seperti keruntuhan akibat tumbukan gunung, dan turbulensi energi yang hebat menyebabkan ruang berguncang. Puing-puing dan debu semuanya hancur akibat dampaknya. Ledakan. Kemudian, sesosok tubuh ganas muncul dari reruntuhan, dan tubuhnya dikelilingi oleh petir gelap. Pola petir yang padat saling terkait, dan auranya sangat menindas. 596. Boom! Tabrakan antara cetakan tangan perak dan bola guntur gelap itu seperti tanah longsor dan tsunami, dan fluktuasi energi yang hebat menyebabkan ruang berguncang dengan tidak nyaman. Momentum agung bersiul ke bawah, dan puing-puing serta debu hancur menjadi bubuk. Bang! Pada saat berikutnya, Chu Hen, yang telah jatuh ke dalam reruntuhan, dengan cepat muncul, dan seluruh tubuhnya ditelan ke atas dan ke bawah oleh guntur dan kilat gelap yang kuat dan marah. Dia melihat pakaiannya sedikit berantakan, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Setiap orang yang melihat pemandangan ini terkejut. Sambil dikejutkan oleh kekuatan kaisar leluhur yang tak tergoyahkan, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan kemampuan bertahan Chu Hen. Dalam keadaan normal, di bawah serangan berulang-ulang dari kaisar leluhur, tidak ada usiu di alam penghancur kekosongan tahap ketujuh yang bisa berdiri dengan aman. Namun, aura yang dipancarkan Chu Hen masih kuat. Wuss! Petik 2. Dengan getaran besar gelombang udara, mata Chu Hen, yang menatap kaisar leluhur, tiba-tiba berubah dari hitam pekat menjadi ungu jahat. Di kedalaman pupil ungu, empat titik hitam dengan cepat muncul. Melihat sepasang murid ungu iblis, mata kaisar leluhur sedikit dingin. Entah kenapa, sepasang mata aneh ini memberinya rasa takut. Ada terlalu banyak rahasia pada bajingan kecil ini. Tidak bisa tinggal. Jika orang seperti ini tetap ada di dunia, itu hanya akan menjadi masalah besar dan harus dibasmi secepatnya. Berdengung. Pada saat ini, ruang di depan kaisar leluhur tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan aura yang sangat dingin dan kejam tersapu. Pada saat berikutnya, sekelompok api ungu iblis muncul dari udara tipis, seperti gelombang binatang buas yang menerkam pihak lain. Wajah kaisar leluhur sedikit berubah, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahaya api ungu ini. Huff, anak baik, kamu sebenarnya punya banyak kartu truf. Ledakan. Segera, tongkat kerajaan di telapak tangan kaisar leluhur memancarkan cahaya bintang yang sangat cemerlang. Tubuh putih tongkat itu mengalir dengan polaki yang kuat, dan kekuatan yang menakjubkan menyebar. Leluhur kekaisaran melambaikan tangannya, dan tongkat kerajaan yang memancarkan cahaya perak itu seperti pedang dewa yang membelah udara, membelah api ungu yang melonjak di depannya. Aura yang sombong dan mengerikan menumpuk, dan energi spiritual antara langit dan bumi melonjak. Leluhur kekaisaran mengangkat tongkat kerajaan di atas kepalanya dan melemparkannya seperti tombak. Mati. Siuh. Lingkaran riak muncul di udara, dan tongkat kerajaan segera melesat ke bawah. Kecepatannya sangat cepat hingga tampak seperti cahaya yang mengalir. Dalam proses pergerakannya, tongkat itu bersinar cemerlang. Gelombang udara berbentuk spiral berputar dengan cepat di depan tongkat kerajaan. Serangan ini mengandung kekuatan tempat tinggal surgawi. Chu Hen, yang berada di bawah, menyipitkan matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan penetrasi mengerikan yang datang dari tongkatnya. Segera, Chu Hen tidak berkata apa-apa lagi dan menggunakan teknik gerakan al-kaid dengan kecepatan tercepatnya. Dengan suara, wash, dia mengeluarkan sinar cahaya berwarna perak terang dan dengan cepat menembaknya. Detik berikutnya ketika Chu Hen menghindar, tongkat kerajaan, yang memancarkan cahaya yang kuat, terbang. Tampaknya melewati telapak kaki Chu Hen dan menyentuh tanah di bawahnya. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tongkat itu mengalir ke tanah. Tanah berguncang dan kota kekaisaran berguncang. Kekuatan tumbukan yang sangat ganas meledak di tanah dengan kekuatan destruktif. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak ke langit seperti semburan gunung dan tsunami. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna dan gelombang kejut yang luas menyebar ke segala arah. Retakan dalam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terbuka di tanah dan tanah runtuh sedikit demi sedikit. Pasir memenuhi langit dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, sebuah lubang besar selebar ratusan kaki muncul di depan mata semua orang. Ini, astaga, kekuatan yang mengerikan. Orang-orang di luar medan perang sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka masih diliputi keterkejutan. Tidak sulit membayangkan betapa beruntungnya Chu Hen berhasil mengelak dengan cukup cepat. Jika dia selangkah lebih lambat, konsekuensinya dia mampu menghindari serangan itu dengan kelincahannya yang tajam, dampak ledakan masih mengguncang lima organ dalam dan enam usus Chu Hen. Siu. Chu Hen berputar di udara dan mendarat di atas istana mewah seperti harimau atau serigala. Chu Hen berlutut dengan satu kaki di tanah, taring tanpa batasnya tertancap di celah di antara Ubin. Dia memegang dadanya dengan satu tangan, dan aliran darah mengalir lagi dari sudut mulutnya. Melihat ini, Luo Mengcang, Silan, Long Qingyang, dan yang lainnya sangat khawatir. Bagi Chu Hen, menghadapi leluhur kekaisaran terlalu berat baginya. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan untuk kembali. Huff, teknik tubuh Al-Qaid. Wajah leluhur kekaisaran dipenuhi dengan niat membunuh. Bang, tongkat kerajaan itu terbang keluar dari reruntuhan dan sekali lagi mendarat di tangan leluhur kekaisaran. Itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah ditempa dari esensi matahari, bulan, dan langit. Keluarga kekaisaran tidak menoleransi Chu Hen karena dia telah mengalahkan Huang Fuliang di turnamen peringkat surga yang telah merusak martabat keluarga kekaisaran. Tetapi alasan terbesarnya adalah permaisuri ilahi curiga bahwa Chu Hen telah memperoleh kitab suci bintang tujuh. Bagi keluarga kekaisaran, harta karun seperti kitab suci bintang tujuh adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga kekaisaran. Orang luar tidak bisa menyentuhnya. Berdengung. Gemuruh keras bergema di udara. Tongkat kerajaan leluhur menari, dan aura naga yang sedang naik daun mengelilinginya. Kemudian, kepala naga di bagian atas tongkat kerajaan terbuka. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kental ditembakkan, menyapu aura pembunuh yang kuat saat menyerang Chu Hen. Itu seperti sambaran petir. Hati Chu Hen sedikit terkejut. Dia buru-buru menggunakan Limitless Fang untuk memblokir di depannya. Bang! Esensi sejati menimbulkan hembusan angin dan gelombang besar pun muncul. Energi yang tak terbatas melonjak ke bawah dan sepenuhnya bertabrakan dengan pusat pedang Limitless Fang. Kekuatan tirani melonjak ke dalam tubuh Chu Hen. Pada saat yang sama ketika bangunan batu biok tinggi di bawahnya terguncang dan runtuh, Chu Hen juga terpesona oleh energi yang menakjubkan. Huff! Seringai sinis muncul di wajah leluhur kekaisaran. Jika aku menunggu dua tahun lagi, kamu memang akan menjadi ancaman besar bagiku. Tapi hal terbodoh tentangmu adalah kamu meremehkanku. Hari ini, tidak hanya kalian semua akan mati, aku juga akan menghukum kalian semua. Kamu sampai mati. Mengaum! Aura leluhur kekaisaran naik lagi, dan bayangan naga yang ilusi membubung ke langit. Angin kencang menyapu ke segala arah, menutupi langit dan membuat pasir dan batu beterbangan. Ekspresi semua orang berubah. Siapapun bisa merasakan kikematian di tubuh leluhur kekaisaran. Jelas sekali dia ingin mengakhiri pertempuran ini. Namun, pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Saat Chu Hen dengan cepat mundur, cahaya luar biasa keluar dari tubuhnya. Matanya menjadi dingin, dan pola awan api kemasan dan indah samar-samar muncul di antara alisnya. Setelah itu, tanda dan angka aneh dengan cepat keluar dari wajah dan tubuhnya. Tanda dan angka ini seperti pola misterius kuno. Mereka mengikuti pipi Chu Hen dan meluas keluar. Mereka tampak murni dan suci, namun mengungkapkan sedikit persona iblis. Segera setelah itu, dua bayangan emas menyebar dari punggung Chu Hen, dan segera berubah menjadi dua pasang sayap cahaya yang simetris dan indah. Segel roh surgawi. Boom! Seiring dengan raungan Chu Hen, aura yang dia keluarkan meningkat sedikit demi sedikit, sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Apa? Semua orang di luar kota Kekaisaran terkejut berulang kali. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Chu Hen akan melakukan tindakan seperti itu. Pada saat itu, cahaya hitam mengerikan muncul dari tubuh Chu Hen. Bayangan Asura besar muncul di belakangnya dan melayang di antara langit dan bumi, mengeluarkan aura iblis. Langit meredup dan tiga ribu baut petir mengamuk. Chu Hen mengangkat pedang hitam di tangannya. Cahaya hitam yang menutupinya naik dan berdenyut, mengguncang sekeliling. Tebasan Asura berdengung. Ruangan itu bergetar hebat dan gelombang angin terbelah. Sinar cahaya selebar seribu meter membelah langit dan bumi, menebas leluhur Kekaisaran. Aura yang menakutkan dan mengerikan itu seperti makhluk ganas dari neraka, tak terhentikan seperti gunung. Ledakan. Pada saat berikutnya, sinar cahaya meledak di depan leluhur Kekaisaran. Dia mengangkat tongkatnya dengan kedua tangan dan menggunakannya untuk memblokir di atas kepalanya, dengan paksa menahan serangan mengerikan itu. Leluhur Kekaisaran berdiri di bawah sinar cahaya hitam saat gelombang udara dahsyat yang tak berujung menyebar dari tubuhnya. Semua bangunan di area di bawah runtuh dan hancur, tetapi leluhur Kekaisaran tampaknya telah mengakar dalam kehampaan dan tidak mundur bahkan setengah langkah. Huff! Keterampilan yang tidak penting. Leluhur Kekaisaran berteriak dengan dingin. Jangan terlalu bangga, Pak Tua. Apa? Murid semua orang menyusut. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan tebasan Cuh Hen yang menakjubkan, Cuh Hen sudah menghilang dari tempatnya berdiri. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar. Cahaya ungu kehitaman berputar ke atas dan ke bawah tubuhnya. Cuh Hen memegang pedang hitam secara diagonal dengan kedua tangannya dan melancarkan serangan dengan menyeretnya. Cici. Sambaran petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyerbu bilah tajam itu. Sambaran petir yang gelap terjalin dan terhubung, menghasilkan seruan nyaring dari ribuan burung. Orang tua, jika kamu memiliki kemampuan, coba terima serangan ini lagi. Pekikan. Dengan teriakan tajam dan momentum yang menggelegar, yang ditutupi busur petir ke arah kepala leluhur kekaisaran. Serangkaian bayangan pedang menunjukkan keganasannya. Wajah leluhur kekaisaran menunjukkan sedikit keterkejutan. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga mengguncang gendang telinga semua orang yang hadir, dan cahaya perak dan kilat hitam tiba-tiba meledak di langit. Lapisan gelombang yang mengejutkan menggulung badai dingin yang menggigit, menderu dan menyapu langit. Kekuatan yang sangat kuat mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan menyebabkan mereka terbang kembali satu demi satu. Mereka melihat pedang hitam di tangan cuhen bertabrakan dengan tongkat emas di tangan leluhur kekaisaran. Keduanya bentrok secara langsung, percikan api beterbangan ke segala arah, dan hujan cahaya turun. Di antara kedua senjata itu, percikan api yang menyilaukan muncul. Bang! 597! Boom! Setelah itu, guncangan hebat dan mengejutkan meledak di dunia. Bersamaan dengan yuan sejati yang ditumpuk sembarangan seperti lautan badai, cuhen dan kaisar leluhur terlempar mundur karena keterkejutannya. Pada saat yang sama, senjata di tangan mereka terlepas dari tangan mereka dan tenggelam jauh ke dalam reruntuhan di tanah. Apa? Ini? Di luar medan perang, semua orang di ibu kota kekaisaran membelalak karena terkejut. Cuhen benar-benar bisa merobohkan tongkat kerajaan di tangan leluhur kekaisaran. Seberapa kuat serangan pedang tadi? Kejutan muncul di wajah para penonton. Mereka awalnya berpikir bahwa pertempuran akan segera berakhir, tetapi siapa yang mengira bahwa Cuhen akan menjadi lebih berani dan membalikkan keadaan pada saat yang kritis. Bagus! Mata para ahli wilayah angin tersembunyi bersinar, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Kecemasan dan kekhawatiran yang muncul di wajahnya barusan juga sedikit memudar. Huff! Perjuangan menjelang kematian. Leluhur kekaisaran dengan dingin menatap Cuhen, niat membunuh melonjak di matanya. Kemudian, cahaya bintang yang sangat kuat muncul dari tubuh leluhur kekaisaran, dan cahaya menyelaukan menyelimuti langit dengan warna perak. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari kitab suci bintang tujuh. Cahaya bintang yang tak berujung menyebar, dan tubuh leluhur kekaisaran bersinar dengan kilau yang berkilauan, tampak seperti matahari yang menyelaukan. Hampir pada saat yang sama, keempat sayap di belakang Cuhen terbentang, dan di bawah kekuatan segel kutukan roh surgawi, Yuan dan di laut kidantiannya mulai berputar beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Ledakan! Detik berikutnya, di dalam tubuh Cuhen, cahaya bintang yang tak terbatas dilepaskan. Bayangan indah berwarna keperakan berputar di sekeliling tubuhnya, dan seperti pusaran air tornado, bayangan itu membentuk gelombang yang menakjubkan. Mata leluhur kekaisaran menjadi semakin dingin, dan kemudian aura mengerikan yang tak terhentikan meledak. Alkaid Flash, mengejutkan dunia. Badai sedang terjadi, dan dunia berubah warna. Raungan menggelegar meledak di antara langit dan bumi saat leluhur kekaisaran menyerang dengan momentum yang sangat besar, melepaskan segudang cahaya bintang yang berubah menjadi meteorit perak yang perkasa. Angin dan guntur bergemuruh, dan tekanan mengerikan menyapu langit seperti gunung, menekan seluruhnya. Pada saat yang sama, mata Cuhan bersinar dengan tekat, dan dia juga memancarkan pola cahaya yang menyilaukan. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang, dan dia berubah menjadi meteor untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Alkaid Flash, mengejutkan langit dan bumi. Apa? Semua orang di sekitar sangat khawatir. Kedua Starfall melesat melintasi langit. Kecepatan mereka sangat cepat, dan serangan mereka sangat kuat. Arus udara di antara keduanya menjadi sangat bergejolak. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari empat penonton, meteor yang dibentuk oleh leluhur Kekaisaran dan Cuhan seperti dua meteorit yang terbang dari langit dan secara tak terduga bertemu satu sama lain. Ledakan. Energi yang sangat dahsyat langsung meledak di langit di atas kota Kekaisaran, dan aura menakutkan langsung melonjak ke langit. Dalam sekejap, seluruh kota Kekaisaran tampak berguncang dengan gelisah. Energi destruktif menyapu istana Kekaisaran di bawah, dan gelombang udara perak yang dahsyat menyapu ke segala arah. Dengan suara gemuruh yang keras, aula besar pemerintahan rajin yang megah di belakang pertempuran langsung runtuh. Cahaya perak yang menyilaukan bermekaran di langit, dan langit yang gelap segera diterangi oleh awan gelap yang luas dan perkasa. Angin liar menderu-deru, dan para ahli keluarga Kekaisaran dan wilayah angin tersembunyi semuanya terguncang. Banyak orang yang tidak dapat mengelak tepat waktu langsung terhempas oleh gempas susulan yang dahsyat dari gelombang udara yang dahsyat, muntah darah dan jatuh ke tanah. Suara mendesing. Segera setelah itu, dua sosok dengan aura kuat terbang keluar dari badai energi yang kacau. Murid semua orang gemetar, dan mereka memandang mereka berdua satu demi satu. Mereka melihat bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengalami luka yang nyata. Seluruh tubuh leluhur Kekaisaran memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, dan dia memancarkan aura yang tak tergoyahkan dan kuat. Adapun Cuhan, Yuan sejati yang mengelilingi tubuhnya relatif berbintik-bintik. Cahaya yang dilepaskan bukanlah cahaya bintang murni, dan itu juga merupakan perpaduan dari kekuatan hitam kekacauan, kekuatan murid iblis ungu, dan kekuatan energi dari segel kutukan roh surga. Empat warna kecemerlangan berbeda berputar di sekitar Cuhan seperti bayangan yang mengalir, dan kekuatan spiritual antara langit dan bumi menjadi sangat kacau. Di bawah kontras dari segel kutukan roh surga, murid ungu iblis Cuhan tampak lebih jahat. Menghadapi leluhur Kekaisaran, yang berada di puncak tahap kesembilan dari alam penusuk kekosongan, Cuhan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Huff, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Leluhur Kekaisaran mengerutkan kening, dan dia mengepalkan tangannya. Berdengung. Segera, gelombang kekuatan dengan cepat mengalir ke lengan kanan lawan, dan bersamaan dengan fluktuasi energi yang bergetar, lengan leluhur Kekaisaran langsung menjadi jernih dan mempesona. Antara mengangkat tangan dan menjentikkan lengan bajunya, dia memancarkan kekuatan untuk menghancurkan gunung dan sungai. Membuka tinju matahari, penindasan langit dan bumi. Ledakan. Kekuatan yang agung dan mengerikan menyapu, dan cetakan tinju yang kuat terbang keluar, dengan cepat membesar dalam proses bergerak, menggulung gelombang udara yang kuat dan bergegas menuju lawan. Membuka tinju matahari, memadamkan gunung dan sungai. Pada saat yang sama, tangan kanan Chuh Hen, yang dikelilingi oleh bintang terang, mengepal, dan lingkaran riak perak menyebar di udara. Sebuah pukulan meledak, dan bayangan tinju yang kuat terpisah dari lengan Chuh Hen, secara langsung mempengaruhi serangan leluhur kekaisaran. Gemuruh. Dalam proses pergerakan, cetakan kepalan tangan yang diledakkan keduanya dengan cepat membesar. Dalam sekejap, itu berubah dari ukuran kepalan tangan biasa menjadi lebar seratus kaki, satu di atas dan satu di bawah, menusuk secara diagonal, seperti pukulan mengerikan dari dua raksasa. Ledakan. Di bawah tatapan sepasang mata gemetar di sekitarnya, cetakan kepalan tangan perak besar sekali lagi bertabrakan dengan keras satu sama lain. Itu menghancurkan bumi, dan momentumnya seperti guntur. Dua kekuatan yang sangat merusak itu seperti dua aliran deras yang menerobos bendungan, terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan yang bergejolak dan kekerasan menyebar ke segala arah, merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, memenuhi sisi dunia ini. Gemuruh. Tabrakan energi yang dahsyat sebanding dengan guntur yang menggelegar, dan semua orang hanya merasakan langit di atas istana akan meledak. Gelombang udara yang bergelombang sekali lagi mengalir ke segala arah, dan bangunan-bangunan mempesona di bawahnya rata dengan tanah, berubah menjadi reruntuhan. Di bawah badai yang kacau, Chou Hen sekali lagi memblokir serangan sengit pihak lain. Sangat bagus. Leluhur kekaisaran mengungkapkan senyuman dingin. Mata Chou Hen menjadi dingin, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Orang tua, kamu dan aku sama-sama mengolah kitab suci bintang tujuh, menurutmu apakah aku akan takut padamu? Arogan. Leluhur kekaisaran mendorong ke bawah dengan kedua telapak tangan, dan angin kencang bertiup, awan gelap mulai bergulung di langit, dan cahaya bintang terang sekali lagi muncul di tubuh leluhur kekaisaran. Yang terjadi selanjutnya adalah guntur yang menggelegar, dan cahaya perak tak berujung benar-benar turun dari langit, menembus awan tebal, dan tersebar di tanah. Awan tebal di langit dengan cepat menyebar, dan kemudian telapak tangan perak raksasa turun dari awan, dengan kekuatan untuk menekan gunung dan sungai, dan menghantam kepala Chou Hen. Kekuatan yang menakutkan dan tak terhentikan itu lebih besar daripada tekanan gunung. Aliot Palem, pindahkan langit. Namun, saat semua orang yang hadir dikejutkan oleh metode kuat leluhur kekaisaran, Chou Hen tertawa dingin, dan kemudian meraih kekosongan dengan tangan kosong. Ham, udara bergetar, dan kekuatan spiritual yang memenuhi dunia semuanya mengalir menuju telapak tangan Chou Hen. Cahaya bintang perak cemerlang meledak darinya. Dalam sekejap, lengan Chou Hen sepertinya direndam dalam esensi bintang, dan dengan gerakan biasa, lengan itu dipenuhi dengan kekuatan untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Aliot Palem, pindahkan langit. Gemuruh. Teriak Chou Hen, dan dia mengulurkan telapak tangan. Angin dan guntur menderu, dan pohon palem perak raksasa muncul di langit, dan mendorong keluar dengan kekuatan untuk menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Telapak tangan perak mengalir dengan pola cahaya putih. Itu sangat jernih, seperti tangan dewa. Ledakan. Kedua tangan perak yang hampir identik itu bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan yang menggemparkan, menyebabkan dunia terbalik dan angin serta awan berubah. Ketika keduanya bertabrakan, kekuatan agung langsung meledak dengan turbulensi yang sangat dahsyat dan mengejutkan. 598. Gemuruh. Di langit di atas istana kekaisaran, langit gelap, tanah gelap, dan badai melanda. Gelombang energi yang kacau dan megah hampir menyelimuti seluruh istana kekaisaran. Langit dipenuhi cahaya bintang yang menyilaukan, mewarnai seluruh kota kekaisaran dengan warna perak suci. Di bawah deru angin, pertempuran antara keluarga kekaisaran dan wilayah angin tersembunyi menjadi semakin intens. Binatang iblis mengaum, elang raksasa menghantam udara. Dunia jatuh ke dalam kekacauan. Di bawah langit kacau yang sebanding dengan badai, cuhen, yang dikelilingi oleh empat jenis pola cahaya cemerlang, dan kaisar leluhur yang melayang di langit seperti bintang, saling berhadapan. Kekuatan yang meletus dari mereka berdua seperti gunung, seperti binatang buas, sedingin es, dan membuat hati bergetar. Kilat al-kait. Tinju pembuka matahari. Telapak tangan aliot. Tiga kali berturut-turut, mengguncang langit. Adegan mengejutkan yang terjadi silih berganti bisa dikatakan telah mempengaruhi hati banyak orang yang hadir. Pemandangan yang besar dan megah terus-menerus mempengaruhi saraf penglihatan setiap orang. Pertempuran antara cuhen dan kaisar leluhur hampir menembus kubah biru langit. Ini adalah pertama kalinya orang-orang dinasti bintang suci melihat kekuatan yang kuat dari leluhur kekaisaran, tetapi mereka masih lebih terkejut dengan keterkejutan yang dibawa oleh cuhen. Sejujurnya, orang-orang dari dinasti bintang suci bisa dikatakan telah menyaksikan cuhen tumbuh dewasa. Dari saat dia pertama kali memasuki kota kekaisaran, dia ditolak oleh 30 rumah bela diri peringkat tinggi, hingga saat dia menunjukkan kecemerlangannya dalam pertarungan daftar bumi dan daftar surga. Selangkah demi selangkah, cuhen menantang harapan penonton. Huang Fuqing, yang berada di luar pertempuran, dengan ringan mengerucutkan bibir merahnya. Tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mengepal, dan buku-buku jarinya agak putih. Belum lama ini, cuhen hanyalah seorang pemuda yang membawa tombak dingin, berlarian sendirian di hutan. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, tingkat kultifasinya masih di awal dunia pembukaan saluran. Tapi seorang bocah nakal di dunia pembuka saluran berani menyerang serigala es bulan melolong di tingkat raja binatang buas, dan menyelamatkan Huang Fuqing dari cakarnya. Sejak saat itu, Huang Fuqing merasa pria ini agak istimewa. Setiap kali dia bersamanya, perasaannya berbeda. Yang paling menarik perhatian Huang Fuqing adalah sedikit kehangatan di mata cuhen. Dia jelas-jelas masih muda, tapi sepertinya dia telah mengalami dan menanggung kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa tahun, Huang Fuqing tidak menyangka bahwa pemuda yang memberinya perasaan hangat akan menjadi musuh terbesar dinasti bintang suci. Bas dengungan. Deru angin dan hujan mengguncang langit, mengguncang langit. Dalam pertempuran untuk kitab suci bintang tujuh, cuhen tidak kalah dari leluhur kekaisaran. Kemarahan dan niat membunuh keluar dari tubuh leluhur kekaisaran seperti arus dingin dan tersapu. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya terdistorsi dengan keras dengan kaisar leluhur sebagai pusatnya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan riak energi yang sangat gelisah dilepaskan dari tangannya. Huff, harus kukatakan bahwa kemampuan pemahamanmu memang membuatku iri. Kamu seharusnya bangga bisa mengembangkan kitab suci bintang tujuh ke tingkat ini dalam waktu sesingkat itu. Tapi, aura leluhur kekaisaran meningkat dan dua berkas cahaya keluar dari matanya. Dia berteriak, kitab suci bintang tujuh tidak terbatas pada tingkat ketiga. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan tingkat keempat. Apa? Ekspresi semua orang berubah. Pada saat ini, aura leluhur kekaisaran telah meningkat beberapa kali lipat. Ribuan pancaran cahaya bintang melonjak dengan momentum yang mengerikan. Langit yang gelap dipenuhi angin dan awan, dan pola cahaya terang membuat leluhur kekaisaran tampak seperti bulan terang di langit. Bas dengungan. Riak energi yang sangat gelisah dengan cepat mengembun di telapak tangan leluhur kekaisaran. Bersama dengan gelombang riak spasial yang gelisah, telapak tangan leluhur kekaisaran perlahan terpisah, dan pesawat ulang-alik perak berbentuk bulan sabit dengan cepat terbentuk. Begitu pesawat ulang-alik bulan sabit ini muncul di hadapan semua orang, itu segera memicu kekuatan yang menghancurkan bumi. Lingkaran riak yang mengalir berputar ke atas dan ke bawah, menciptakan lapisan gelombang udara seperti riak air. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam serangan leluhur kekaisaran. Menyipitkan matanya, dan rasa dingin melonjak di mata iblis ungunya. Kitab Suci Bintang Tujuh memiliki total tujuh tingkatan. Chu Hen telah mengembangkan tiga level pertama, dan level keempat mengharuskan dia untuk mencapai level ketujuh dari alam Void Piercing. Meskipun Chu Hen saat ini memiliki kekuatan puncak tingkat ketujuh, dia belum cukup lama menerobos. Dia belum punya waktu untuk mengolah tingkat keempat. Namun, leluhur kekaisaran telah mengasingkan diri selama puluhan tahun, dengan sepenuh hati memahami Kitab Suci Bintang Tujuh dan telah menguasai tingkat keempat. Ini juga merupakan keuntungan terbesar yang diandalkan oleh leluhur kekaisaran. Ini sudah berakhir. Mata leluhur kekaisaran menunjukkan sedikit kedengkian. Ketika kok di telapak tangannya mencapai lebar setengah meter, dia mendorong ke bawah dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Semburan suara gemetar yang merobek udara dan membelah udara menumpuk, dan pesawat ulang-alik terbang secara langsung mengeluarkan gelombang udara yang sangat kuat saat ditembakkan. Megres Sattel mengejar matahari dan bulan. Turbulensi yang menggelegar memekarkan telinga, dan membuat darah semua orang mendidih. Kekuatan yang sangat agung turun secara diagonal, menerkam ke arah Cuhen. Dalam proses terbangnya, pesawat ulang-alik itu berkembang dengan cahaya bintang yang terang dan cemerlang. Seiring dengan topan yang tak henti-hentinya meluas, ia langsung berubah dari pesawat ulang-alik raksasa selebar setengah meter menjadi selebar satu kilometer. Dunia bergetar, dan lingkungan sekitarnya berguncang. Pesawat ulang-alik yang tiada taranya itu seperti bulan sabit yang menembus udara, ketajamannya menutupi langit dan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Kemanapun perginya, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Surga! Kekuatan ini! Cuhen pasti sudah mati. Semua orang yang hadir terkejut, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini kecuali pesawat perak yang menyerupai bulan dewa. Dan Cuhen yang berada di bawahnya seperti perahu pecah yang hendak dihantam meteorit. Yang menunggunya hanyalah kepulan asap dan abu. Wajah Luo Mengshang, Long Qingyang, Xilan, dan yang lainnya sudah dipenuhi dengan kesungguhan yang mendalam. Namun, pada saat ini, Cuhen mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya bintang matahari agung yang sangat kuat muncul dari telapak tangannya. Detik berikutnya, pesawat ulang alik raksasa yang membentang seribu meter menghantam tepat di depan Cuhen dengan kekuatan membelah langit dan membelah bumi. Ledakan! Bumi meledak, dan langit berguncang. Getaran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung meledak antara langit dan bumi. Langit dipenuhi bila cahaya perak yang turun seperti badai, menyapu seluruh area. Pada saat ini, saraf optik setiap orang mengalami dampak yang sangat besar. Gelombang udara perak yang ganas menyebar ke seluruh langit, dan ruang angkasa beriak seperti permukaan air. Bangunan istana di bawah semuanya runtuh, dan jurang raksasa yang membentang beberapa ribu meter terbentuk. Namun, semua orang sangat tidak percaya, Cuhen berdiri di tempat seperti batu besar. Di depannya, ada penghalang cahaya tebal yang melayang di depannya. Di bawah penghalang cahaya yang sangat terdistorsi, pola biduk melayang dan berkedip, dan posisi bintang dubai berkedip dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. 599. Megres Sattel, mengejar matahari dan bulan. Ledakan. Ledakan bintang surgawi sangat mengguncang bumi. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan gelombang kejut perak yang sangat besar menyebar secara vertikal. Kekuatan kekerasan menyebabkan ruang di atas kota kekaisaran terdistorsi dengan hebat. Energi bintang yang sangat besar yang sebanding dengan tsunami yang dahsyat menyapu ke segala arah, dan menutupi langit dan bumi saat menyelimuti lingkungan sekitar. Dalam sekejap, energi spiritual langit dan bumi di kota kekaisaran mulai bergerak dengan ritme yang aneh. Keluarga kekaisaran dan para ahli dari wilayah angin tersembunyi mulai mundur satu demi satu. Kekuatan kitab suci bintang tujuh tingkat keempat sebenarnya sekuat ini. Serangan paling kuat dari leluhur kekaisaran bisa dikatakan telah menyapu bersih segalanya. Namun, di tengah desiran badai, terjadilah pemandangan yang mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mereka melihat cuhen melayang di antara langit dan bumi seperti batu besar. Layar cahaya tebal melayang di depannya. Layar cahaya berkedip-kedip dengan pola megah biduk. Pola ini sangat luas dan kuat, seperti Fata Morgana yang muncul di langit. Dalam pola biduk, bintang dubai adalah yang paling mempesona, memancarkan cahaya suci. Apa itu? Para penonton di luar medan perang mengerutkan kening, dan keterkejutan muncul di wajah mereka. Layar cahaya ilusi dengan cepat terbentuk. Dengan cuhen sebagai pusatnya, itu berubah menjadi perisai cahaya setengah lingkaran besar. Itu memblokir pesawat ulang alik perak menakutkan yang melintasi seribu meter di depannya. Pemandangan yang mengejutkan ini seperti bulan dewa yang jatuh dari langit dan menebas bintang. Cahaya perak menyilaukan yang tak ada habisnya menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Itu sebenarnya mutiara dubai star soul, kata leluhur kekaisaran dengan suara dingin dan tidak percaya. Dia menatap cuhen dengan tatapan dingin sekali lagi. Dube mutiara jiwa bintang. Saat lima kata ini diucapkan, hal itu memicu gelombang besar di hati setiap orang yang hadir. Harta Nasional Kerajaan Kuno Tujuh Jiwa Tujuh Jiwa Bintang adalah tujuh mutiara bintang, juga dikenal sebagai mutiara jiwa bintang. Setiap mutiara jiwa bintang adalah senjata suci terbaik. Selain itu, mutiara jiwa bintang memiliki kekuatan untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang di sembilan surga. Setelah ketujuh mutiara jiwa bintang dikumpulkan, kekuatan mereka akan sebanding dengan artefak ilahi. Dapat dikatakan bahwa dengan terhubung dengan kekuatan tujuh bintang dan meminjam kekuatan dunia, seseorang dapat menjungkir balikan gunung, memenuhi lautan, dan menyapu seluruh dunia. Karena tujuh mutiara jiwa bintang, ia menciptakan penguasa kekaisaran tujuh jiwa. Pada saat yang sama, juga karena mutiara jiwa bintang tujuh yang didambakan oleh beberapa orang yang ambisius. Setelah serangan gabungan dari berbagai kekuatan, Kerajaan tujuh roh dihancurkan dan gunung serta sungai dihancurkan. Lima dari tujuh mutiara jiwa bintang yang diambil oleh sekte asura, sekte hujan ilusi, sekte roh dunia lain, dan dua kekuatan besar di luar benua seratus negara, pavilion abadi, dan istana awan surgawi. Selain itu, mutiara jiwa bintang dube dan mutiara jiwa bintang merak tidak ditemukan. Tidak pernah ada yang membayangkan bahwa mutiara dube star soul yang didambakan banyak orang akan benar-benar menjadi milik Juh Henn. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Ledakan. Saat semua orang terkejut, layar cahaya indah di sekitar tubuh Juh Henn mulai terdistorsi dengan keras. Kemudian, dengan bang, layar cahaya itu meledak menjadi gambar cahaya yang memenuhi langit. Murid Juh Henn sedikit bergetar, dan hati orang-orang di sekitarnya juga menyusut. Detik berikutnya, pesawat ulang-alik sepanjang seribu meter dengan aura agungnya runtuh. Kekuatannya seperti guntur, membelah langit dan membelah bumi. Juh Henn. KK ketiga. Ekspresi Luo Mengchang, Silan, Long King Yang, dan orang-orang lainnya dari wilayah angin tersembunyi berubah drastis. Di bawah tatapan ngeri mereka, pesawat ulang-alik perak yang tampak seperti bulan dewa yang turun jatuh bersama sosok kecil Cuh Henn, terbanting ke tanah di bawah. Bang. Tanah berguncang, dan seluruh kota berguncang. Gelombang udara yang sangat dahsyat menghantam. Arus deras menderu, dan bangunan mega itu langsung hancur berkeping-keping. Batu bata yang biasanya tidak bisa dihancurkan kini seperti ampas tahu, hancur sedikit demi sedikit dan berubah menjadi bubuk halus yang memenuhi langit. Dalam sekejap, hampir separuh istana kekaisaran menjadi reruntuhan. Sebuah jurang yang besar dan lebar mengalir jauh ke dalam tanah, membelah sisi timur dan barat istana kekaisaran. Itu tampak seperti kesalahan besar yang membelah istana kekaisaran menjadi dua. Merasa, kemunculan pemandangan ini menyebabkan semua orang di kota kekaisaran terkesiap kaget. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli yang berada di urutan kedua setelah alam dunia yang mendalam. Serangan terkuat leluhur kekaisaran benar-benar mengerikan. Meskipun Cuh Henn memiliki dubestar soul pearl untuk melindunginya, dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan artefaksin bermutu tinggi tidak dapat menutupi perbedaannya. Debu memenuhi langit dan cahaya bintang bersinar terang. Dunia dipenuhi dengan energi yang kacau dan penuh kekerasan. Leluhur kekaisaran menatap dengan dingin akibat energi tersebut, tetapi dia tidak lengah. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena kekuatan pertahanan dubestar soul pearl, serangan barusan sudah cukup untuk menghancurkan Cuh Henn hingga hancur berkeping-keping. Dubestar soul pearl memblokir sebagian besar dampaknya, jadi sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Tentu saja, dari sudut pandang leluhur kekaisaran, bahkan jika Cuh Henn tidak mati karena serangan itu, dia pasti tidak akan menjadi lebih baik. Huff, semuanya sudah berakhir. Tanpa ragu-ragu, leluhur kekaisaran sekali lagi melepaskan kekuatan yang kuat, dan cahaya bintang di sekitar tubuhnya cemerlang seperti baju besi sein berwarna perak. Alyot Palem, pindahkan langit. Begitu dia selesai berbicara, kekuatannya menumpuk, dan tiga ribu petir tergesa-gesa. Bersamaan dengan aura menakutkan yang seperti gunung, tangan perak raksasa sekali lagi menekan ke bawah, meledak menuju area kacau di bawah. Jelas sekali bahwa leluhur kekaisaran tidak berencana memberi Cuh Henn kesempatan untuk bernapas. Cuh Henn pasti sudah mati. Ini adalah pemikiran umum semua orang di kota kekaisaran, dan para ahli dari wilayah angin tersembunyi tidak dapat mengimbangi kecepatan leluhur kekaisaran. Terutama ketika tangan perak raksasa itu meledak, leluhur kekaisaran sekali lagi mengatupkan kedua telapak tangannya, dan fluktuasi energi yang sangat gelisah menyebabkan ruangan menjadi gelisah. Setelah Alyot Palem, masih ada Megres Sattel. Tidak peduli bagaimana situasi Cuh Henn saat ini, yang menunggunya tetaplah kehancuran. Jahe tua lebih pedas dari jahe muda. Tidak peduli seberapa unggulnya dia, dia tidak lengah. Pada saat berikutnya, Luo Mengchang, Si Lan, dan Long King yang bergegas maju pada saat yang sama, berniat berada di depan Cuh Henn dan menerima pukulan ini untuknya. Namun, kekuatan leluhur kekaisaran jauh lebih kuat daripada mereka, dan tekanan agung membuat mereka merasa seperti sedang diserang oleh arus deras. Itu hampir saja. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa Cuh Henn pasti akan mati, terdengar suara, Bang. Suara terdengar, dan aura menakutkan seperti semburan gunung meletus dari reruntuhan kacau di bawah. Cuh Henn, yang berlumuran darah, dikelilingi oleh tatoro emas yang indah, dan seluruh tubuhnya bersinar terang seperti matahari. Mata umu Cuh Henn setajam pisau, melonjak dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, tatoro emas terang yang menempel di sekujur tubuhnya berkembang seperti cahaya ilahi, melepaskan ribuan cahaya spiritual. Hah! Ruangan itu bergetar hebat. Pilar cahaya emas dengan aura tiada taraf tiba-tiba keluar dari tangan Cuh Henn, yang ditutupi oleh cahaya suci. Dengan momentum yang dapat menghancurkan langit, ia melesat secara diagonal dan menyerbu ke arah telapak tangan perak yang besar. Langit berubah warna, dan awan melonjak. Aura menakutkan mengguncang langit. Serangan roh surgawi. Suara Cuh Henn seperti guntur, dan itu membuat gendang telinga orang-orang serasa akan pecah. Sinar cahaya keemasan yang terang itu padat, dan permukaannya ditutupi lapisan riak yang mengalir. Auranya yang tak terhentikan penuh dengan kekuatan. Namun, sesaat sebelum pilar cahaya spiritual surgawi hendak mengenai telapak tangan perak besar, cahaya ungu muncul dari dalam tubuh Cuh Henn. Gelombang energi aneh dilepaskan secara diam-diam, dan mata yang menatap ke langit tiba-tiba terbuka, dan empat titik hitam di kedalaman pupilnya berputar dengan cepat berlawanan arah jarum jam. Mata iblis bintang 4, pemakaman senyap. Ledakan. Ruangan itu terdistorsi, dan hawa dingin menyapu. Dalam sekejap, lautan api ungu yang deras tiba-tiba muncul di area depan pilar cahaya roh surgawi. Api ungu dengan cepat menyebar, menutupi langit dan bumi. Bersenandung. Api iblis ungu yang tak ada habisnya memancarkan aura kemarahan. Au. Kemudian, bersamaan dengan aura destruktif yang mengguncang langit, seekor naga yang diselimuti api ungu keluar dari lautan api. Detik berikutnya, pilar cahaya roh surgawi langsung menembus api iblis ungu, dan naga ungu melilitnya, menyatu dengannya. Dalam sekejap mata, pilar cahaya itu ditutupi oleh spiral api iblis ungu. Di bawah kendali cuhen, dua energi yang sangat merusak bergabung, melepaskan aura destruktif yang tak terbatas. Ledakan. Puluhan ribu sambaran petir meledak di langit, dan gelombang udara menutupi bumi, menyapu langit. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, pilar cahaya roh surgawi yang dikelilingi oleh api iblis ungu benar-benar menembus telapak tangan perak besar yang menekannya. Angin bersiul, dan esensi sejati menari dengan liar. Telapak tangan raksasa itu dengan mudah ditembus oleh pilar cahaya. Kemudian, pilar cahaya dengan api ungu yang berkobar tidak melambat sama sekali. Seperti meteor yang menghantam bulan, ia menyapu aura destruktif yang pekat dan meledak ke arah leluhur kekaisaran, yang bahkan berada lebih tinggi di langit. Apa? Ekspresi leluhur kekaisaran berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan serangan Chu Hen akan begitu menakutkan. Dia dengan cepat memisahkan telapak tangannya, dan pesawat ulang alik perak berbentuk bulan sabit terbentuk dengan tenang. Namun, sebelum pesawat ulang alik perak bisa dilepaskan, pilar cahaya roh surgawi telah bergegas ke depannya. Api ungu yang menutupinya dengan cepat berkumpul, dan langsung berubah menjadi bayangan naga ungu yang mengejutkan. Mengaum. Ledakan. Gelombang cahaya ungu tiba-tiba meledak di langit, dan cahaya keemasan yang menyerupai cahaya ilahi menyerang posisi leluhur kekaisaran seperti pedang suci. Dunia menjadi berwarna-warni dalam sekejap, dan gelombang energi kacau membubung ke langit, menyapu ke segala arah seperti tsunami. Dalam sekejap, angin topan dan hujan lebat melanda seluruh ibu kota. Satu demi satu istana tersapu ke tanah, dan angin serta pasir memenuhi udara, menimbulkan lapisan gelombang kejut bersama dengan gempa susulan yang dahsyat. Bahkan berbagai kekuatan di luar istana terguncang hingga mundur. Kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkan ruang. Di bawah tatapan gemetar semua orang, sosok berlumuran darah dan pakaian compang kemping dengan cepat terbang keluar. Bajingan kecil. Suara leluhur kekaisaran dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak. Namun, kemudian, suara dingin terdengar pelan. Apa yang kamu inginkan? Apa? Suara ini? Ekspresi semua orang berubah lagi, dan hati mereka terkejut lagi. Tanpa disadari, Cuhen telah meninggalkan tanah dan terbang ke tempat yang lebih tinggi di langit. Cuhen menatap leluhur kekaisaran di depannya, dan sudut mulutnya melengkung dengan dingin. Orang tua, kamu sudah selesai. Desir. Begitu dia selesai berbicara, pikiran Cuhen bergerak, dan tombak hitam dingin melayang di depannya. Cahaya hitam yang kuat langsung menutupi tombak pembunuh iblis. Cuhen menyilangkan telapak tangannya, dan empat sayap di belakangnya melepaskan cahaya suci matahari ilahi. Kemudian, dia mendorong telapak tangannya keluar, dan dengan kuat memukul bagian belakang tombak pembunuh iblis. Lingtian, pukulan kritis. Desir. Lingkaran udara beriak antara langit dan bumi, dan tombak pembunuh iblis, yang menerima dorongan kuat, melesat seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Cahaya suci tetap ada, dan gelombang udara menembus langit. Kekuatan dahsyat itu merobek udara, seperti anak panah terbang yang menelusuri ribuan tahun yang lalu. Murid leluhur kekaisaran menyusut, dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya segera muncul di wajah lamanya. Aura kematian yang kental menekan seluruhnya. Boom, pola cahaya muncul, gelombang ki melonjak, dan tombak penghukum iblis, yang menelan dan memuntahkan cahaya suci yang menyilaukan, menyapu tekanan yang menakutkan, dan dengan kuat menghantam dantian kaisar leluhur. Kekuatan sobek yang sangat kuat merobek dagingnya, dan ujung tombak yang tajam mengenai Yuan Kor 9 rune di dantian lawan. Sinar cahaya menembus, dan Yuan Kor langsung meledak. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tubuh leluhur kekaisaran. Ah! Jeritan yang menyedihkan membuat kulit kepala orang mati rasa, dan pemandangan di depan mereka membuat orang gemetar ketakutan. Setelah inti Yuan hancur, aura leluhur kekaisaran ditekan oleh Gunung Tai, dan dia dengan cepat menariknya kembali. Tombak pembunuh iblis mengeluarkan suara gemetar yang tajam, dan langsung menghambur ke bawah dengan tubuh leluhur kekaisaran yang rusak, dengan keras menghantam tanah. Darah menari-nari di udara, dan suasananya dingin. Gelombang udara yang melonjak menyebar dari tanah, dan pada saat ini, leluhur kekaisaran benar-benar dipaku ke tanah oleh tombak sedingin es, tidak dapat bergerak. 600. Darah berceceran di mana-mana saat iblis itu membunuh. Serangan roh surgawi, pemakaman api setan. Boom! Gelombang udara yang kuat menyapu tanah di bawahnya. Bebatuan dan kerikil bercampur hembusan angin bertiup ke segala arah. Serangkaian retakan dalam menyebar dengan cepat. Seluruh istana kekaisaran berada dalam keheningan mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah semua orang sangat pucat, dan mereka semua ketakutan dan terperangah. Tombak pembunuh iblis, yang menelan dan mengeluarkan cahaya tajam, menembus perut kaisar leluhur, dan menjepitnya ke tanah. Darah mengalir tanpa henti dari lukanya. Mata leluhur kekaisaran terbuka lebar saat dia berjuang di tanah seperti belalang. Ya Tuhan! Di dalam dan di luar kota, semua orang di kota kekaisaran sangat terkejut dan ketakutan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Beberapa detik yang lalu, leluhur kekaisaran yakin akan kemenangan. Tetapi dalam sekejap mata, Tuhan telah membalikkan keadaan. Orang ini, Zenjue Yanhan Liu menghela nafas lega saat senyuman santai muncul di wajahnya. Fukin, Zisu, Kiteng, dan Hua Sue saling memandang dan melihat keterkejutan dan keheranan di mata masing-masing. Kombinasi serangan roh langit dan api ungu misterius, serangan mematikan itu benar-benar menakutkan. Bahkan Luo Mengsiang, Si Lan, Long King Yang dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa Chu Hen akan melakukan tindakan seperti itu. Adegan sebelumnya masih belum pulih dari keterkejutannya. Ledakan. Cahaya suci berputar di sekelilingnya saat keempat sayapnya bersinar terang. Chu Hen berdiri dengan bangga di langit, seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan kuat. Meskipun dia berlumuran darah dan tanah, dia membuat semua orang merasa bahwa dia adalah gunung yang tidak dapat diatasi sehingga tidak ada yang bisa bergerak. Chu Hen melirik dingin ke arah para ahli dari pihak leluhur kekaisaran, suaranya yang menggelegar menusuk telinga semua orang. Jika ada yang berani bergerak, darah akan mengalir seperti sungai di ibu kota kekaisaran hari ini. Bersenandung. Aura yang mengejutkan dan mengerikan mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah keluarga kekaisaran berubah berulang kali. Mereka semua merasa tenggorokan mereka seperti diremas, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Bunuh. Bunuh mereka. Leluhur kekaisaran, yang terjepit ke tanah oleh tombak pembunuh iblis yang menakutkan, berjuang sambil meraung histeris. Dia tidak mau, sama sekali tidak mau. Dia adalah penguasa dinasti Bintang Suci. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang pengkhianat menghancurkan fondasi dinastinya? Hah. Senyuman dingin muncul di wajah Chu Hen saat dia memandang pihak lain dengan acuh tak acuh. Kentut tua, kamu seperti kura-kura tua yang tergeletak di tanah sekarang. Apa hakmu untuk membuat keributan di sini? Wah, leluhur kekaisaran batuk setegup darah. Matanya merah karena marah saat dia menatap Chu Hen dengan kebencian yang luar biasa. Bajingan kecil, kecil, jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aku, 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 keturunan keluarga kekaisaran, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Chu Hen tersenyum. Senyumannya sangat mengejek. Tak lama setelah itu, tatapannya berubah dingin dan kilatan dingin berkedip di matanya. Tua bangka, terima kasih atas berkahmu, seluruh keluarga kekaisaran akan dikuburkan bersamamu hari ini. Chu Hen berhenti sejenak sebelum berteriak lagi. Semua orang dari wilayah angin tersembunyi, dengarkan. Ya, mata Long King Yang dan yang lainnya menjadi dingin. Bunuh semua orang dari keluarga kekaisaran. Hari ini, ibu kota kekaisaran akan bermandikan darah. Ya. Dalam sekejap, para pahlawan dari wilayah angin tersembunyi berkumpul kembali dan menyerang keluarga kekaisaran dengan niat membunuh yang kuat. Setelah leluhur kekaisaran dikalahkan, keluarga kekaisaran menjadi ikan di talenan. Semangat mereka sangat berkurang, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Di tengah kekacauan tersebut, mereka dibunuh oleh orang-orang dari wilayah angin tersembunyi. Leluhur kekaisaran sangat marah. Dia menggaruk tanah seolah-olah dia sudah gila, dan pada saat yang sama, dia terus mengutuk Chu Hen. Langit dipenuhi dengan niat membunuh dan ceritan. Hujan darah turun, dan guru serta siswa ada di mana-mana. Area merah terang terus menyebar di istana kekaisaran. Langit menjadi gelap dan pembantaian pun terjadi. Itu seperti sebuah adegan dari neraka. Melihat pemandangan tragis di depan mereka, orang-orang di luar istana kekaisaran sudah gemetar ketakutan, dan rasa dingin merambat di punggung mereka. Mendesah. Kerajaan Bintang Suci telah tamat. Di daerah terpencil, kepala sekolah Jiang menghela nafas dalam-dalam dan menepuk bahu jenderal besar Laut Barat. Yu Si Hai mengerutkan kening dan mengepalkan tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan banyak emosi yang rumit. Hasilnya telah diputuskan, dan semuanya akan segera berakhir. Berhenti. Tepat pada saat ini, suara dingin seorang wanita meneriaki anggota wilayah angin tersembunyi, dan kemudian sosok cantik dan anggun melintas. Biarkan mereka pergi. Dia memandang Chu Han, sepasang mata musim gugurnya yang jernih diliputi riak dan kesedihan yang dangkal. Chu Han memandangnya dan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang dari wilayah angin tersembunyi untuk berhenti. Melihat wajah cantik dan familiar itu, tubuh halus Huang Fooking sedikit bergetar. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan rambut hitam indahnya menari tertiup angin. Dia tampak luar biasa. Mata mereka bertemu, dan ada banyak emosi rumit di dalamnya. Biarkan mereka pergi. Aku rela mati di tanganmu. Huang Fooking berkata dengan lembut, dan ada bekas permohonan di antara alisnya yang ramping seperti pohon wilau. Angin dingin bertiup, dan tumpukan daun berguguran melayang entah dari mana. Dalam benak Chu Han, adegan di mana dia bertemu, siya King, muncul tanpa sadar. Keduanya bagaikan jalur paralel yang tidak akan pernah saling bersilangan. Tapi siapa yang mengira bahwa pertemuan kebetulan di Pegunungan Dimenbis akan mengikat hati kedua orang ini dengan takdir yang berbeda. Kamu tidak pernah mengkhianatiku, jadi bagaimana aku bisa membunuhmu? Setelah hening lama, mata Chu Han tiba-tiba menjadi dingin, dan aura destruktif yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Kemudian, Chu Han menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan menyilaukan meledak, menyapu niat membunuh yang sangat besar terhadap leluhur kekaisaran di bawah. Tidak, Huang Fooking menjadi pucat karena ketakutan. Wajah leluhur kekaisaran berubah drastis, dan matanya yang melebar memantulkan sinar cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Bumi bergetar, dan istana kekaisaran berguncang. Sebuah lubang besar dengan cepat meluas, dan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, tubuh leluhur kekaisaran langsung hancur berkeping-keping. Batuan berjatuhan, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Lengan yang dimutilasi dengan parah terbang keluar dan pecah berkeping-keping. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Leluhur kekaisaran bintang suci telah hancur. Adegan ini sekali lagi mengejutkan keluarga kekaisaran dan berbagai kekuatan di luar kota kekaisaran. Mereka bingung, dan wajah mereka menjadi pucat. Angin bertiup, dan langit berubah warna. Aura sunyi memenuhi langit, dan menyelimuti seluruh ruangan. Sosok muda yang berdiri dengan bangga di kehampaan itu dingin dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang tidak bisa tidak memikirkan sumpah yang diucapkan Chu Hen sebelum dia meninggalkan kota kekaisaran. Aku, Chu Hen, bersumpah jika aku tidak menghancurkan kerajaan bintang sucimu, aku bukan laki-laki. Sekarang, dia berhasil. Kekuatannya seperti guntur, dan pertempurannya mengejutkan. Dua tahun lalu, dia memotong salah satu bahu permaisuri ilahi di depan semua orang. Dua tahun kemudian, dia masih membunuh leluhur kekaisaran di depan semua orang di kota, bahkan tidak meninggalkan jejak. Apa yang terjadi hari ini akan menjadi kenangan yang tak terhapuskan dalam ingatan semua orang yang hadir. Abu memenuhi langit, dan sudah waktunya bunga satu tahun lagi bermekaran. Darah mengalir seperti sungai, dan badai kembali meningkat. Itu adalah hari balas dendam. Setelah membunuh leluhur kekaisaran, Chu Hen dengan dingin menatap Huang Fu Qing, yang berada di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan memberi anda waktu tiga hari untuk membubarkan keluarga kekaisaran. Jika tidak, saya akan membunuh kalian semua. Tangan Huang Fu Qing yang seperti batu giyok mengepal. Kukunya menusuk telapak tangannya, dan dia merasakan sakit yang menusuk. Dia menatap Chu Hen, dan kesedihan muncul di matanya. Suaranya tercekat oleh isak tangis. Terima kasih. Ucapan terima kasih ini penuh dengan emosi yang kompleks, dan ada banyak ketidakberdayaan dan kepahitan. Dalam tiga hari berikutnya, seluruh kota kekaisaran, dan bahkan kekaisaran bintang suci, mengalami kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dibandingkan gejolak yang terjadi dua tahun lalu, kali ini lebih menggemparkan. Kematian leluhur kekaisaran merupakan pukulan besar bagi kekaisaran bintang suci. Karena permohonan Huang Fu Qing, seluruh keluarga kekaisaran akhirnya melarikan diri. Dia tidak bisa memimpin keluarga kekaisaran untuk melawan, jadi dia hanya bisa membubarkan kekuasaan kekaisaran. Setelah kekuasaan kekaisaran dibubarkan, itu berarti kekaisaran bintang suci tidak lagi menjadi milik Huang Fu. Semua organisasi dibubarkan, dan semua bangsawan jatuh ke tanah. Terlebih lagi, pada malam perang berakhir, datang kabar dari istana kekaisaran bahwa Permaisuri Ilahi melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar tidurnya. Leluhur kekaisaran telah meninggal, dan Permaisuri Ilahi telah meninggal. Keluarga kekaisaran kerajaan bintang suci benar-benar mati. Setelah itu, berita tersebut menyebar ke seluruh prefektur seratus negara. Semua kekuatan dan sekte yang menerima berita itu terkejut. Khususnya, negara angin berkabut, negara batu raksasa, negara jaring surga, dan negara-negara besar lainnya terkejut. Kekuatan kekaisaran suatu generasi hilang begitu saja. Kota kekaisaran dipenuhi dengan ratapan dan lolongan selama beberapa hari. Semua orang di kota tidak bisa tidur di malam hari. Pada hari ketiga, seluruh istana kekaisaran kosong. Pagar berukir dan dinding batu giok masih ada, tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Semua keturunan langsung keluarga kekaisaran meninggalkan kota kekaisaran. Saat pohon tumbang, kera-kera berhamburan. Sekarang setelah kekuatan kekaisaran hilang, kerajaan bintang suci tidak dapat menampung mereka lagi. Sudah merupakan hadiah yang luar biasa bahwa Cuhen tidak membunuh mereka semua. Pergi adalah pilihan terbaik. Dalam beberapa hari ini, Cuhen dan orang-orang dari wilayah angin tersembunyi untuk sementara tinggal di Prefektur Tensei. Prefektur Tensei yang telah ditinggalkan selama dua tahun kembali ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Cuhen, sekarang keluarga kekaisaran telah tiada, apakah kamu punya pemikiran? Di aula, ekspresi putus asa kepala sekolah Jiang hilang saat dia menatapnya dengan mata cerah. Tanpa menunggu Cuhen berbicara, Master Sekte Binatang Surgawi, Donggu Ohong, berbicara terlebih dahulu. Menurutku, Tuan Mudacu dapat menggantikannya dan menjadi kaisar. Dengan kekuatanmu dan kami saudara, bukan tidak mungkin bagimu untuk mendominasi suatu wilayah di Prefektur. Itu benar. Saya setuju. Saran Donggu Ohong mendapat dukungan dari Hai Buang dari Green Willow Manor dan Pei Xiao dari Kota Kerajinan Pedang. Pada titik ini, ketiga rubah tua itu bisa menghela nafas dengan emosi. Mereka akhirnya tidak berada di pihak yang salah kali ini. Cuhen memang seseorang yang bisa mencapai hal-hal besar. Saat itu, mereka bertiga dengan enggan dan enggan menolak Cuhen. Sekarang, mereka takut bahkan jika Cuhen mengusir mereka, mereka masih harus bergantung pada keluarga jenderal. Semua orang memandang Cuhen, menunggu jawabannya. Terima kasih telah menonton!